sebentar saya siapkan oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan mahasiswa mohon untuk menghidupkan kamera dulu ya ya oke terima kasih oke ya semester piroga mas rata-rata ini tujuh Pak semoga tujuh hari ini kita ini ya kedatangan Pak Romy beliau juga sebenarnya orang yang mendewakan diri di STT telekom ya Pak Romy ya nanti bisa cerita lah beliau itu angkatan pertama jadi tahulah seluk beluk STT telekom seperti apa mendewakan diri beliau nanti ini adalah kelas SG yang ke-7 Pak Romy sebelumnya kita mendatangkan beberapa materi dari berbagai ini ya bidang keilmu Anda hari ini Alhamdulillah Pak Romy berkenan mengisi dengan kesibukan Pak Romy yang luar biasa ya jadwalnya itu terima kasih Pak Romy ya nanti ayo langsung saja Pak waktu akan jalan-jalan ke Bapak Bapak masih memperlukan diri kemudian presentasi apa ya satu jam kemudian selanjutkan lagi saya mau nggak Pak Romy oke oke terima kasih Mas Edi kita mulai ya adikku sekalian ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua jadi hari ini kita diskusi ringan aja yang santai tenang kita diskusi ringan saya akan cerita aja nih saya akan cerita beberapa hal yang ini karena udah pada masuk semester 7 ya semester 7 ini galau ini pasti gitu ya semester 6 semester 7 galau ini sebelum lagi lulus status kalian lulus ini merepotkan nanti karena apa kalau nggak lulus ditanya kapan lulusnya gitu kan tapi begitu lulus ditanya lagi kapan kerjanya nanti setelah kerja ditanya lagi kapan nikahnya udah nikah ditanya lagi kok belum punya ngomongan gitu ya nih dan seterusnya jadi memang hidup itu apa namanya Plato mengatakan kalimat yang bagus ya adik-adik sekalian ya necessity is the mother of invention jadi berangkatnya dari kebutuhan needs gitu ya itu yang kemudian melatar belakangnya orang software orang komputer juga untuk bergerak nah hari ini kita akan cerita saya share screen dulu ya mas Edy ya ini yang nanti kalau adik-adik pengen tanya langsung di chat ya ini saya sambil monitor kolom chatnya bisa sambil chat bisa langsung try zen ngomong juga ini di open kan mas ya gak ada masalah ya oke suara saya terdengar gak ada masalah jelas pak oke oke saya mulai ya adik-adik sekalian ya saya share screen dulu nah ini ceritanya gini nih adik-adik sekalian ini ya sebentar gak muncul disini malah nah inilah jadi saya beri judul diskusi kita hari ini 5 karakter inovator untuk mahasiswa galau ya jadi untuk yang para galau-galau ini biar gak galau lagi gitu ya nama saya ada-ada sekalian Romy Romy Satrawahono nanti slide-slideku ada di blogku nanti kapan-kapan kalau mau download atau nanti saya masukin juga ke kolom chat ya kalau pengen download ya gak ada masalah oke saya orang Semarang ada-ada sekalian SD SMP di Semarang cuma numpang lahir aja saya di Madiun terus setelah itu saya ikut program jadi SMP saya kemudian masuk ke SMA ya SMA Tarunan Sentari Magelang saya angkatan pertama jadi saya itu SMA-nya angkatan pertama kuliahnya saya angkat pertama angkatan pertama STT Telkom yang di Dayuh Kolot gitu ya sebelumnya STT Telkom itu juga ada di kota ya kalau gak salah ya terus kemudian pindah ke Dayuh Kolot nah saya angkatan pertama jadi masuk 1993 ya STT Telkom itu ya cuma tadi mendeokan diri nanti saya ceritakan selainnya jadi lulus SMP 90 terus kemudian saya SMA Tarunan Sentari Magelang saya angkatan pertama juga di Tarunan Sentari Magelang gitu ya ini jaman saya dulu masih gagah kayak gini gitu ya lulus kemudian 1993 saya keterima di dua dari sekalian satu ITB satu STT Telkom terus kemudian saya daftar program Biasu Habibie tapi yang paling telat yang program Biasu Habibie ya yang paling cepat Telkom dulu gitu ya jadi terus kemudian saya double antara ITB sama apa namanya Telkom gitu ya dulu namanya masih STT Telkom gitu ya sempat iskut ospek nyemplung kali jadi dulu pintu depanmu sekarang itu pintu belakang dulu gitu ya pintu depannya itu dulu lewat selan radio selan radio pak lewat depan makanya ketika saya pulang ke Indonesia 2004 ada-ada sekalian saya 10 tahun di Jepang saya pulang ke Indonesia 2004 itu saya diundang Telkom University saya masuknya lewat pintu yang depan saat pamnya kaget kok Bapak bisa masuk lewat sini gimana ceritanya gitu loh saya pikir pintunya disini ternyata pintunya yang udah di depan sana gitu ya nih jadi lulus SMA93 terus kemudian saya ikut program Pak Habibie ada-ada sekalian ini saya ceritakan nih jadi ketika saya apa namanya masuk ITB dan Telkom saya ditelepon Bapak saya le ini perekonomian memburuk gitu ya nanti gue leo biaya sendiri untuk kuliah gitu kan dan seterusnya jadi saya kesana kesini ada-ada sekalian saya kemudian mikir bahwa ini saya harus keterima di program Biaswa Habibie ini mau gak mau nih kalau gak bakal sengsara hidupku di Indonesia gitu ya jadi akhirnya adik-adik sekalian meskipun terlambat jadi tahun 1993 itu akhir ya adik-adik sekalian ya sekitar Oktober nah saya akhirnya meninggalkan semua saya tinggalkan ITB saya tinggalkan STT saya keterima saya sekolah bahasa jadi kita itu yang berangkat ke luar negeri itu hilang dua tahun rata-rata setahun untuk sekolah bahasa setahun untuk perajabatan dan seterusnya gitu ya adik-adik sekalian ya nah sampai di Jepang euforia nih happy nih baru happy-happy bapak saya telpon le iso kirim duit rak gitu ya jadi perekonomian tambah memburuk jadi adik-adik sekalian separuh biasiswa saya itu saya kirimkan ke Indonesia nah saya harus kerja kemudian adik-adik sekalian gitu ya disana ya apa yang saya lakukan saya kerja sasae gitu ya kata orang kata mas Edy gitu ya sasae saya kerja jadi saya baru dua minggu datang ke Jepang itu adik-adik sekalian saya kerja di Yamato Takyubing jadi delivery kayak JNA gitu jadi saya kesana kesini saya ngangkut barang saya jadi kuli disini kalau malam adik-adik sekalian saya pasukan yang pakai helm jaga jalan jadi pakai senter jaga jalan itu itu lumayan gede soalnya sejam saya dapat seribu yen seribu yen itu seratus ribu rupiah adik-adik sekalian sejam jadi kalau saya kerja 10 jam itu dapat satu juta rupiah gitu kan sebulan saya kerja full gitu ya itu dapat 300 ribu yen berarti saya dapat 30 juta rupiah gitu adik-adik sekalian yang itu gede ketika itu saya kirimkan ke Indonesia soalnya di Indonesia itu sekeluarga gitu hidup di jaman itu ya adik-adik sekalian 2 juta 3 juta itu sudah cukup gitu kan gak ada masalah nah jadi saya kerja banyak part time bahkan ketika di apa namanya masa sekolah bahasa adik-adik sekalian bahasa Jepang saya bagus karena tiap malam dimaki-maki sama bos saya gitu ya khususnya bahasa-bahasa kasar gitu ya cuman kalau kuliah kalau sekolah ngantuk gitu ya makanya guru bahasa saya dulu ngomong Romi ini kuliah gak pernah dengerin sekolah gak pernah dengerin gitu kan tapi kalau ujian kok bagus nah karena apa dari sekalian ya saya belajar bahasa Jepangnya ke apa namanya teman-teman saya yang sama-sama ngangkut barang di Tak Yubing terus kemudian adik-adik sekalian saya jadi kasir di 7-11 gitu ya yang pekerjaan-pekerjaan ini pasti gak akan kalian lakukan lah apa namanya kalau saya dulu gak lakukan karena apa kasir 7-11 itu seribu jen juga adik-adik sekalian jadi saya gantian aja kalau saya bosan jadi kuli saya jadi kasir 7-11 gitu ya cuman memang resikonya ngantuk pagi itu pelajaran dengerin-dengerin ini itu ngantuk gitu adik-adik sekalian ini nanti dari sini kita tak ceritakan kenapa adik-adik sekalian part-time job ini membesarkan memperkuat karakter saya nanti adik-adik sekalian sehingga ketika saya jatuh pun saya santai saya dulu kerja di saya mulai dari orang miskin kemudian jadi kaya kalaupun saya jadi miskin lagi ya gak masalah gitu kan simpelnya kayak gitu masuk ke kuliah adik-adik sekalian 1995 gitu ya di Saitama University saya ada lowongan diterima game tester dibutuhkan game tester saya daftar teman-teman saya kok gak ada yang daftar gitu ya saya baru belakangan tau kenapa teman-teman saya gak daftar game tester itu kayaknya asik ada di sekalian main game dibayar ternyata enggak ada di sekalian ya main game bener jadi saya kerja di Activision nih disini nih ada di sekalian saya main game pake game konsol gitu tapi bukan main gitu ya jadi Spiderman tuh tangan kanannya mukul gitu ya 10 kali saya catat ada penurunan apa namanya kecepatan atau enggak atau ada yang aneh atau enggak setiap 10 kali saya catat setiap 10 kali saya catat berapa 10 kali pak 10 kali catat atau berapa kali gak 10 kali 100 kali enggak ini 5000 kali jadi 5000 cetok-cetok jadi pagi itu tangan kanan siangnya setelah istirahat ada di sekalian tangan kiri gitu ya sore saya muntah-muntah ada di sekalian gitu ya main game tapi enggak asik gitu ya biasanya di kepala saya main game asik ini ini main game enggak ada asik-asiknya gitu ya tapi kemudian saya nikmati akhirnya saya lama nih ada di sekalian jadi dari pekerja kasar gitu ya game tester IT tapi kasar gitu ya sampai kemudian saya jadi programmer sampai jadi sistem analis ada di sekalian di Activision itu sampai saya akhirnya sebelum saya pulang saya masuk ke program PHD kan 2001 ada di sekalian saya ngajar bule-bule nah bule-bule itu diam-diam yang stupid juga banyak nih ada di sekalian bukan yang kita kenal oh bule pada pinter enggak yang goblok juga banyak diajarin juga enggak paham-paham gitu kan orang Indonesia itu jauh lebih cerdas daripada bule-bule ada di sekalian saya ngajar di Indonesia itu kaget oh saya ajarin kayak gini kok cepat saya ngajarin bule-bule di Activision itu ya ampun setengah mati mereka enggak paham-paham gitu ya nih mereka juga enggak paham di kepalanya dalam arti gini ada di sekalian ini kenapa saya orang negara maju datang ke Jepang yang juga negara maju di Jepang diajar oleh orang dari negara miskin gitu ya mereka juga makin pusing di jananya gitu ya nah jadi saya niti karir panjang di Activision ini nanti yang kemudian ketika saya mau keluar saya ditawari pekerjaan ada di sekalian terus kalau ada di sekalian orang komputer ngerti tentang agile dan seterusnya ada satu orang Ken Beck namanya ya salah satu founder apa agile practice yang namanya extreme programming nah saya dulu kerja under Ken Beck adik-adik sekalian gitu ya jadi Ken Beck banyak ngajari saya tentang gimana cara coding yang baik di IBM Jepang saya part-time di sana nah kemudian adik-adik sekalian saya selesaikan PhD saya major saya di Soviet Engineering dan Machine Learning makanya sekarang garapan-garapan saya kalau enggak tentang data analytics enterprise architecture Soviet Engineering gitu ya saya sempat di University of Calgary juga setahun di sana ada di sekalian saya menikmati bagaimana Kanada itu asik untuk hidup ya asik untuk hidup ya jadi negara maju itu secara umum asik untuk hidup tapi kalau di Jepang sibuk ada di sekalian di Jepang sibuk di Amerika makan hati ada di sekalian di Australia sama di Kanada itu benar-benar enak untuk kehidupan karena semuanya orang asing gitu ya jadi kita enggak perlu pressure apapun orang Cina ketika ngomong bahasa Inggrisnya keselip bahasa Cina kita senyum aja enggak apa-apa kita keselip one, two, three ngomong kemudian empat mereka juga paham oh I know gitu ya kamu pengen ngomong empat kan it's okay gak ada masalah asik di sana cuman ada di sekalian dari petualangan saya ke berbagai negara saya sempat juga di NTU ya ada di sekalian 6 bulan ya di sana ya di Singapura ya luar negeri itu nyaman untuk kehidupan tapi gak asik untuk perjuangan gitu ada di sekalian gak nyenengin boring jadi tahun ke-7 di Jepang itu saya merasakan ini apa hidup saya cuman kayak gini hidup saya cuman kayak gini nanti kalau Anda ke Jepang Anda akan merasakan rata-rata tahun pertama itu adaptasi tahun ke-2 itu happy tahun ke-4 wah saya pengen lanjut disini ini keren tahun ke-6 itu mulai rasa boringnya datang tahun ke-7 itu sudah mulai mimpinya tiba-tiba ada suara ketok-ketok bakso mulai tahun ke-8 saya mimpi kok saya lihat tadi ada mie ayam istri saya juga kaget kayaknya ada yang jual mie ayam di depan mie tek tek yang di depan ternyata mimpi ini ada di sekalian saya kemudian memutuskan pulang memutuskan pulang ini juga berat ada di sekalian karena apa si Slumber C tadi ada dua Activision sama Slumber C dua perusahaan itu nawarin saya sebulan 2 juta yen karena saya sudah lama di Activision ada di sekalian game engine-nya banyak saya yang buat Activision itu game engine-nya banyak saya yang buat jadi di game itu ada yang namanya game engine di dalamnya ada fisik engine jadi kalau kita itu Spider-Man jatuh ya Spider-Man jatuh ke bawah gini dan itu ada hukum fisika yang jalan nah itu gak bisa diprogram apa adanya kita harus coding nah saya dulu banyak banyak ngurusi fisik engine-nya Activision di era-era awal kalau sekarang memang sudah lebih advance lagi nah saya ditawari 2 juta yen itu hampir 200 juta rupiah ada di sekalian cuman saya mikir bahwa ini saya kok gak nyaman nih hidup di luar negeri gak terlalu ada tantangan akhirnya saya pulang dan sebelum saya pulang saya mikir nih kalau saya pulang saya gak bawa apa-apa repot saya akhirnya bikin ilmukomputer.com ada di sekalian ini dulu zaman sebelum Atta Halilintar ya Riches nyari uang di internet saya nyari uang di internet dengan ini pakai Google AdSense gitu ya makanya ketika oh youtuber sekarang dapat 200 juta 100 juta per bulan gak aneh karena saya di 2004 saya sudah menikmati saya dapat hampir 20 ribu USD per bulan ada di sekalian hampir hampir 300 juta per bulan dan itu biasa gitu ya ya gitu-gitu doang lah uang banyak itu akan mengikuti semakin konsumtif ya ada di sekalian semakin uangnya banyak semakin konsumtif juga nanti jadi biasa aja gitu ya nah saya pulang ke Indonesia ada di sekalian kemudian dengan dengan sudah modal yang kuat saya gak ada masalah nah saya sampai dituduh guru komputer juta umat nih gitu ya gak majalah apa ya waktu itu ya gara-gara saya buat ini ada di sekalian gara-gara saya buat ilmu komputer.com itu nah terus kemudian ada di sekalian saya masuk ke Lipi saya jadi peneliti di sana saya hanya tahan 2 tahun ada di sekalian hanya tahan 2 tahun setelah itu saya keluar nah pulang ke Indonesia itu beban berat untuk saya karena apa dari 200 juta rupiah per bulan tadi ditawari selam bersih saya masuk Lipi gaji saya 2 juta rupiah bukan 2 juta yen 2 juta rupiah saya hanya bisa beli rumah kecil itu pun KPR saya di Pondok Gede di Bekasi adik-adik sekalian istri saya apa namanya curhat terus ini anakmu bisa makan gak ya dengan gaji 2 juta ya kenapa dulu gak kita ambil aja yang 200 juta blablabla gitu ya saya ngomong ke istri saya wah istriku yang ku sayang I am an engineer and I will fix our problem itu ungkapannya si Tony Stark ada di sekalian gitu ya saya itu engineer saya akan selesaikan urusan apa namanya masalah kita tak pinjem dulu uangmu yang 200 juta sekarang anggap aja tak simpen gitu ya 5 tahun lagi saya kembalikan gitu ada di sekalian ya 5 tahun lagi saya kembalikan saya kerja di Lipi ngos-ngosan ada di sekalian setahun 2 tahun gak balik-balik ada di sekalian ini gimana nih janjiku ke istriku gak ini nih gitu ya saya isi seminar sana-sini saya ngajar di berbagai tempat ada di sekalian kemudian saya nulis buku nulis buku tuh apa namanya royalty hanya 10% sampai 15% paling pol 15% ada di sekalian royalty yang saya terima 15% gitu ya saya nulis di blog saya kemudian mulai buat youtube gitu tuh ada di sekalian sampai akhirnya ada di sekalian saya gak bisa di Lipi capek ada di sekalian bukan karena masalah uang sebenarnya tabungan saya masih banyak saya masih hidup dari ilmukomenter.com ya tabungan saya masih banyak ini sebenarnya apa namanya tabungan masih banyak gak ada masalah cuman gak bisa dibawa bohong itu hati ya ada di sekalian saya merasa gak puas akhirnya saya keluar dari Lipi tahun 2007 saya mendirikan perusahaan ada di sekalian geraknya di dua satu training center yang kedua tentang Soviet Development gitu ya nah lahirlah kemudian Brandmatics ini gitu ada di sekalian ya saya coba ngerikrut apa namanya lulusan S1 ada di sekalian tak ambil ada yang dari Telkom ada yang dari macem-macem tak ambil gak pada kuat kerja sama saya ada di sekalian gitu ya gak pada kuat tiga bulan minta apa namanya resign termasuk Udinus segala itu baru baru dua bulan resign ini baru magang ya makanya ini aku lagi ngomong ke Pak apa teman-teman di Udinus nih Kaprodi-Kaprodi nya magang di tempat saya baru dua minggu udah baru seminggu udah minta pamit gitu ya padahal itu belum ketemu saya masih ketemu si apa namanya Yusuf itu masih ketemu generasi ketujuh dari pasukan gue nah akhirnya saya putuskan mulai tahun 2008 ada di sekalian saya gak ngerikrut S1 gitu ya saya ngerikrut anak SMK tak didik pelan-pelan nanti saya ceritakan di belakang ada di sekalian saya menjalankan hukum yang dibuat oleh dok Norman hanya butuh 5 ribu jam untuk mendidik orang yang tadinya gak ngerti jadi pinter gitu ya nanti kita lihat nah bisnis saya kemudian ada di sekalian saya kesana kesini saya branding saya bisnis nah 2010 benar saya kembalikan uang istri saya gitu ya saya beli rumah di kota wisata Cihubur 1000 meter persegi ada di sekalian pendapatan kalau cuma 200 juta lebih gitu ya makanya saya udah ngomong ke istri saya sesuai janjiku 5 tahun ya do saya ngomong gitu ini uangmu udah kembalikan selesai gitu ya nah perempuan itu aneh ada di sekalian ketika kesulitan uang ya dia curhat ketika kelebihan uang saya ngomong kayak gitu dia ngomong loh emang dirimu mau kemana mau kawin lagi nah malah dicurigai itu ada di sekalian gitu ya saya ngomong ini duitmu tak kembaliin sesuai janjiku gitu ya ini dirimu mau kemana mau nikah lagi atau gimana gitu ya oke ya ada di sekalian itu ceritanya ya nah sampai kemudian saya di apa namanya calonin menteri gini di jaman Jokowi pertama kali cuman saya gak tertarik ada di sekalian nanti saya ceritakan di belakang juga ya jadi saya tahun 2000 mulai tahun 2010 itu ngurusi KPK ya ada di sekalian ngurusi KPK proses bisnis disana saya yang buatin cara nangkep orang cara nyadep orang gitu ya saya juga pernah di LIPI 3 tahun bukan dunia saya birokrasi itu capek ada di sekalian makanya saya ditelepon kaur waktu itu orang yang melisting dari timnya Pak Jokowi ya saya ngomong berkali-kali saya ditelepon saya gak tertarik saya bilang gitu aneh nih Mas Romy orang-orang pada deketin kita Mas Romy kenapa gak tertarik memang gak tertarik bukan dunia saya gitu ya ada di sekalian nanti kalau searching ya nah saya dulu galau seperti anda ada di sekalian pernah galau juga nah ini kita bahas sebenarnya supaya gak galau kayak gimana nah yang galau itu yang kayak gimana ya kayak gini dulu lah bentar lagi lulus habis sekolah mau kemana cinta ditolak kehilangan ide bingung mau ngapain gak cocok sama temen kok kayaknya saya gak suka pro di ini lah udah semester 7 kok gak suka gitu ya ya wis lah gitu ya hampa kosan lupa bayar pula ini karena covid gitu ya bapak saya ngomong harus sukses gitu ya sekarang bokeh pak saya gitu ya hilang mimpi saya gara-gara covid dan seterusnya nah adik-adik sekalian orang itu ngelewati berbagai fase dalam kehidupan nanti adik-adik sekalian jadi kadang naik kadang turun kadang nyaman kadang gembira dan seterusnya nah itu yang kita bahas jadi kalau gak pengen galau lagi lupakan sejenak IG, FB, Twitter, WA pacar selingkuhan dilupakan dulu gitu ya tenangkan hati dan pikiran full screen zoom ini saya apa namanya slideku dilihat nah kita bahas nih ada di sekalian orang-orang yang sudah melewati banyak fase itu jadi dari puluhan mungkin ratusan buku yang saya baca ada di sekalian saya paling suka baca buku biografi dari sejak SMA dulu buku biografinya Pak Harto yang tebel itu saya baca sampai habis guru sejarah saya sampai bingung Rom itu buku referensi ngapain lu baca iya pak saya baca semuanya sudah habis jadi dari sana saya menemukan ada di sekalian ternyata ada lima ada lima karakter orang yang itu menghentarkan mereka bisa sukses ini yang akan kita bahas satu persatu ada di sekalian ada lima karakter orang ada lima karakter dari orang yang kesamaan mereka punya kesamaan yang itu membuat mereka ternyata bisa sukses nanti tulisan lengkapnya ada di blog saya ada di sekalian tak bahas satu persatu ini ceritanya gini ada di sekalian yang pertama mas Aulia Rizky ketika datang ke kelas ngajar eh ngajar belajar kalau pas ketemu dengan dosenya yang disenengi happy ya mas aduh saya harus datang apa namanya cepat nih gitu ya atau di kelas itu ada orang yang dicintai mas Aulia Rizky gitu ya jadi datang itu bingung aduh aku pakai baju apa ya cuman kuliah juga bingung gitu kan aduh aku pakai baju apa ya ini aduh rambutku kok berantakan gitu ya gitu ya dan bahkan sehari sebelumnya cukur dulu kalau perlu gitu kan nah adik-adik sekalian apa yang membuat kita gak mandek gitu ya itu ketika kita memilih bidang yang memang benar-benar kita cintai kita punya passion disana itu happy hidup kita makanya ketika saya pulang adik sekalian saya memilih bisnis saya keluar dari Lipi saya memilih bisnis apa yang saya lakukan kemudian saya pilih bisnisnya satu adik sekalian training center karena apa saya datang ke kantor ini ngajar aduh enak banget hidup saya karena passion saya ngajar saya seneng ngajar gitu ya yang kedua dari Jak Muda coding itu bukan hanya apa namanya beban bagi saya saya happy gitu ya makanya ketika Soviet Development itu saya happy gitu ya terus kemudian kedua saya pengen IT itu jadi solusi untuk organisasi makanya ketika saya masuk ke kementerian-kementerian itu bahwa saya ngurusi tata kelolaannya sekalian karena apa saya dulu seneng ngurusi organisasi saya ketua PPI ya di sekalian di tahun 2001 sampai 2003 di Jepang mimpin hampir 20 ribu orang mahasiswa di sana termasuk dosen-dosenmu yang sekarang ngajar ya yang lulusan Jepang itu dulu pasukan-pasukanku itu gitu ya jadi dalam belajar dalam bekerja membuat sesuatu lakukan yang kita cintai itu membuat gak mandek Mas Aulia Rizki ketika datang ke kelas di sana ada apa namanya mahasiswi yang dia senengi dia cintai dia pasti gak pengen kuliah itu berakhir 16 pertemuan pengennya 28 pertemuan kan gitu ya nah ada-ada sekalian kita belajar dari Steve Job Steve Job ini lucu kisah hidupnya ada-ada sekalian 1976 dia membuat perusahaan yang namanya Apple bareng Steve Wozniak makanya disebut Duo Steve masih muda ada-ada sekalian Steve Job 4 tahun 5 tahun kemudian dia berpikir kalau saya jadi CEO-nya ini perusahaan masih terlalu muda gimana kalau kita ngambil CEO yang sudah jadi aja makanya dia ngelobby John Scully CEO Pepsi Cola waktu itu gitu ya dan udah kaya banget John Scully-nya dia gak mungkin secara logika mau nerima tawaran Steve Job karena Apple itu perusahaan apa-apaan perusahaan kecil banget gak akan mau si John Scully itu kan jadi CEO Steve Job cuman Steve Job ngomong yang legendaris dan ini masuk dalam catatan sejarah ya dari sekalian dia ngomong ke John Scully emang hidupmu bahagia ya seumur hidupmu anda orang besar seumur hidupmu akhirnya hanya membuat air bergula gitu Coca-Cola emang emang happy hidupmu diajak kayak gitu akhirnya John Scully-nya ngomong yaudahlah saya mimpin perusahaanmu gitu ya dari sekaliannya pendekatan John Scully dengan pengalaman di dunia perusahaan besar itu beda dengan Steve Job yang geeks ya Steve Jobnya geeks kan akhirnya beda pendapat terus berantem terus di Dewan apa yang terjadi di BOD ya apa yang terjadi kemudian Steve Job di tahun 1984 dipecat dari Apple adik-adik sekuat jadi 3 tahun setelah Steve Job itu ngangkat John Scully jadi CEO-nya dia dipecat dari perusahaannya sendiri ini saya gak bisa bayangkan ya dari sekaliannya saya ngerekrut orang terus kemudian orang itu memecat saya padahal ini perusahaan gue kan gitu kan ini perusahaan saya sendiri kok bisa aku dipecat tapi apa yang terjadi mau gak mau soalnya itu perusahaan publik kan Steve Job kemudian keluar galau lagi dia dari sekalian dia galau di kegalauannya dia konon kabarnya kan dia setahun berlayar dari sekaliannya jadi dia sudah ya ada uang lah dia setahun berlayar kesana kesini belajar kaligrafi dari sekalian katanya gitu ya sampai kemudian aduh saya gak bisa kayak gini dia pulang dia kemudian membeli satu perusahaan apa namanya animasi grafis ada-ada sekalian yang kemudian dia ubah jadi satu industri apa namanya animasi yang sangat hebat namanya Pixar gitu ya bikin banyak bikin banyak produk kemudian ada-ada sekalian di tahun 1991 ada-ada sekalian Pixar ini dibeli Disney tapi saham Steve Job di Disney itu jadi 51% jadi 5 tahun setelah dia galau ada-ada sekalian jadi jadi orang kaya bahkan kekayaannya melebihi Apple yang dia tinggalkan gitu ya nah 1995 dari setelah Apple ini mulai turun mulai bangkrut gitu ya mulai bangkrut produknya terlalu banyak karena John Scully gayanya gaya perusahaan kayak minuman jadi wah dibuat jenisnya beragam beraneka ragam gak bisa kalau di industri capek kita diversifikasi bisnisnya terlalu lebar kan gak tahan nah Steve Job kemudian ditawari oleh teman-temannya yang dulu bantu Scully untuk memecat Steve Job ya ini saya gak tau juga perasaannya Steve Job kayak gimana yuk mimpin kami lagi Steve Job yang sudah kaya ini balik lagi ke Apple akhirnya dia di Apple bikin produk tiga jadi dia ngomong saya akan membuang semua produk saya ganti iPod loh ada-ada sekalian iPhone gitu ya dan iPad itu kemudian di era tahun 2000 kan itu yang dia berjuangkan nah di biografinya Steve Job ditanya oleh wartawan ada-ada sekalian pernah apa yang membuat Anda balik lagi ke Apple padahal Anda sudah orang kaya nih gitu ya dia ngomong satu hal yang membuat saya bertahan bahkan bukan hanya karena balik dulu saya galau dan seterusnya saya mencintai apa yang saya lakukan makanya gak bisa berhenti ya gak bisa berhenti gitu ya jadi kalau kita seneng dengan pekerjaan kita happy kita gak akan bisa mandat gitu ya nih makanya produk-produk Apple kemudian berkembang dengan sangat signifikan ada satu cerita lagi James Dyson James Dyson ini juga sama riset tentang vakum cleaner gitu ya gak jadi-jadi ada-ada sekalian dia 5000 gagal 5000 kali gagal 5 tahun terus tapi dia gak mandek istrinya mulai capek pak sudah kita lupakan penyedot debumu gitu ya dia bagus nih ada-ada sekalian dia ngomong gini di biografinya ada-ada sekalian saya gak tahu lagi saya gak tahu lagi kalau saya meninggalkan riset saya di vakum cleaner ini apalagi yang saya cintai selain membuat produk seperti ini kata dia gitu jadi saya aneh juga ya sampai ada orang yang punya passion di vakum cleaner ya penyedot debu apa pernah trauma kesedot atau gimana tapi itu memang passionnya dia disana dan apa yang terjadi nanti kalau Anda datang ke Dyson ada-ada sekalian Ace Hardware itu Ace Hardware yang gede saja yang ada itu ada Dyson Mesin untuk vakum cleaner jadi si James Dyson ini ada-ada sekalian kemudian sukses di Inggris dia buat produk di Inggris gak diakui apa namanya masyarakat Inggris gak disenengi dia bawa ke Jepang di Jepang ternyata disenengi ada-ada sekalian sekarang malah ke seluruh dunia gitu ya seperti ini jadi dia ngomong saya gak keberatan 5 tahun 5 ribu gagal gitu ya hidup saya ya hanya ini kata dia gitu ya saya seneng ini saya gak ada kesenangan yang lain ada satu lagi kisah ilaih hari hari ini sekarang ada di sekitar kita produknya jadi lulus Princeton University PhD di semi konduktor dia kemudian bosan ada di sekalian nah ini kadang orang itu bosan jadi dia baca jurnal 25 juta penduduk Amerika adalah nelayan wah tuing ada bulam lampu datang ke kepalanya dia ada di sekalian kenapa kalau gitu saya gak buat alat pancing aja kata dia gitu makanya dia riset alat pancing kemudian ada di sekalian terus kemudian dia membuat alat pancing dia berusaha jual gak laku-laku gagal terus ada di sekalian istrinya ngingetin pak emang ayolah pak balik lagi ke dunia semi konduktor gak dapet dia sampai 3 tahun ada di sekalian coba mendesain alat pancing gak pernah laku gitu ya sampai kemudian dia berpikir saya kok kangen dengan semi konduktor dia balik lagi ada di sekalian ke dunia semi konduktor kemudian dia mulai requirement gathering orang-orang butuh apa nih gitu ya karena dia lama meninggalkan itu dia ngerti ngelihat dari luar masalahnya dia kemudian buat oh kalau gitu saya buat USB flash memory makanya si Eli hari-hari ini disebut bapak USB flash memory gitu ya dia kemudian belirikan perusahaan namanya Sundisk yang legend sekarang ada di sekalian yang USB flashnya anda pakai nah ada yang menarik ada di sekalian ditanya di biografinya dia ngomong si penulisnya ada di sekalian bertanya ke dia menurut anda apa kesalahan anda terbesar gitu ya kesalahan terbesar saya adalah saya mencoba membuat alat pancing padahal saya gak suka mancing juga gak pernah pergi mancing loh gitu ada di sekalian jadi kita gak suka mancing gak pernah pergi mancing tiba-tiba pengen buat alat pancing itu sudah gak akan pasti sukses gak akan sukses gitu ya yujum gudeg yujum itu ada di sekalian sudah mulai jaman perang kemerdekaan ketika semua orang berjuang dia buat gudeg ada di sekalian memang passionnya disitu gitu ya makanya saya sering jalan dengan yang sahabat saya nih yang buat keripik maicih ya dari sekaliannya jadi saya tanya dia mas kenapa kok tiba-tiba bisnis makanan saya tuh happy mas saya seneng dengan kuliner kata dia gitu bahkan saya tuh pernah sering bukan pernah lagi pagi berangkat naik pesawat jam 6 gitu ya ke Medan saya terus saya di Medan itu keliling saya cicipi makanan satu persatu sore saya balik lagi ke Bandung kata dia gitu sore saya balik lagi ke Bandung hanya karena pengen cicipi makanan gitu ya dari sekaliannya ini amazing banget makanya ketika dia buat bisnis paling nyaman bisnisnya kuliner keripik maicih terus kemudian sekarang bakso maicih loh lihat ada di sekalian jadi dia apa namanya kemana-mana dia ininya ke makanan gitu ya dari sekaliannya nah habibi ya dari sekalian sejak zaman seumuran anda lebih kecil bahkan SD, SMP, SMA dia senangnya memang aeromodeling dari dulu makanya ketika dia masuk ke jurusan dia milih jurusan teknologi teknik pesawat terbangan gitu ya dan ketika dia diminta Pak Harto untuk pulang ke Indonesia disuruh bikin industri yuk gitu ya apa yang dia pilih industri pesawat terbang dia gak akan mungkin saya orang teknik mesin saya buat mesin obras mesin jahit enggak dia pasti milihnya apa yang dia happy karena apa datang ke ruangannya Pak Habibi jadi itu ada-ada sekalian ruangan di tengahnya ada meja gede isinya miniatur-miniatur pesawat terbang memang dia nyaman dengan itu gitu ya ini kayak saya ketika saya bisnis ada-ada sekalian kalau saya bisnis kuliner meskipun kadang saya mikir ya kayaknya menarik juga bisnis kuliner cuman passion saya kayaknya bukan saya gak terlalu seneng juga ya makannya seneng ada-ada sekalian cuman gak gitu-gitu amat makanya kalau saya bisnis itu belum tentu seneng saya pernah diversifikasi bisnis coba saya pernah coba main apa namanya bisnis apa namanya apa namanya bensin ya jadi BBM itu saya pernah coba minyak itu saya pernah mencoba minyak saya juga menarik tapi mandek kenapa memang bukan passion saya diteruskan putra-putranya sekarang cuman putra-putranya passionnya gak segede Habibi gak bisa dipaksakan makanya ketika anak saya nomor satu curhat B saya gak pengen saya gak pengen di dunia komputer it's okay saya bilang gitu awalnya shock juga ketika dia nyebut saya kok pengen di pertanian ya shock juga waduh anaknya RS apa namanya ngambil jurusan pertanian tapi setelah itu saya sadar orang itu punya dunia sendiri-sendiri meskipun akhirnya kegalauannya berakhir dia akhirnya ngambil manajemen kalau yang kedua udah ngomong saya akan teruskan perjuanganmu saya pengen di komputer science dan saya gak pengen dia terlalu jauh dengan saya jadi dua tahun lalu ketika dia diterima di ITS dan seterusnya saya ngomong masuk telekom aja dia terima di informatika telekom sekarang semester ketiga Larry Petser Gebrin ada di sekalian bagus banget nih jadi Larry Petser Gebrin itu sadar ada di sekalian dulu dia itu riset tentang text processing itu karena dia seneng dengan mesin pencari begitu bukan karena disuruh dia memang seneng dengan mesin pencari makanya ketika dia bikin google ada di sekalian dia ngomong ke karyawannya sebenarnya kalau kita pengen produktif itu kita kerjakan sesuatu yang kita happy dengan itu ada di sekalian makanya dia menggunakan parito teori ada di sekalian 20-80 20% waktu itu dia sebut innovation time off itu dia buatkan hari hari Rabu misalkan jadi seneng selasa itu kerja biasa kerja kantor Rabu itu ngerjain pekerjaannya sendiri karyawan google itu tapi nanti kalau perlu dibiayai jadi buat proposal dibiayai gitu ya kemis jumat ngerjain pekerjaannya sendiri lagi ngerjain pekerjaannya kantor lagi gitu ya jadi ada pekerjaan tugas dari kantor yang kita gak happy kita misalkan lu dapet pekerjaan ngurusi google maps misalkan ya di google ya saya gak suka lihat peta itu saya muntah-muntah saya pengennya main apa namanya buat google adsense ad word kayak gitu ya ada-ada sekaliannya saya gak suka tapi dia gak bisa ngomong kayak gitu ke bosnya nah makanya di setiap hari rabu tolong kerjakan apa yang bok senengi buat proposal dan seterusnya gitu ada di segelan dan sejarah kemudian membuktikan teori bahwa passion itu mengalahkan apa namanya kewajiban itu benar karena apa hampir 50% produk-produk google yang ada sekarang itu lahirnya bukan dari 80% tapi dari 20% kerja itu jadi orang kerja dengan passionnya itu dia happy lebih produktif dan google tercatat perusahaan pembeli perusahaan lain terbanyak di dunia terbesar di dunia yang suka beli perusahaan lain tapi ternyata kalau kita tracking ada-ada sekalian yang dia beli itu bukan perusahaan lain juga dia beli itu perusahaannya karyawannya yang proyek-proyek yang tadi adsense itu dia beli juga itu dari salah satu karyawannya juga yang dia kasih innovation time off demikian juga dengan yang lain ada-ada sekaliannya ad word itu segala juga seperti itu nah tetangga saya ini di Semarang dia ngomong satu hal yang sederhana tapi dia ngomong mas Tukul ini gak pernah tiba-tiba bisnis yang lain ada-ada sekaliannya zaman diobok-obok sama si Joshua segala macem ya dia jadi pelawak sampai sekarang dia tetap jadi pelawak karena dia ngomong saya mencintai pekerjaan saya satu saat pekerjaan saya ini akan mencintai saya cintailah pekerjaanmu maka dia akan mencintai itu ada-ada sekalian nah yang pertama jadi ada-ada sekalian kalau kalian memilih pekerjaan yang kalian happy dengan itu kalian gak akan pernah bisa berhenti tapi kalau kalian milih pekerjaan alah udahlah apapun lah asal ini gitu ya dan seterusnya saya sebenarnya gak terlalu happy gak akan sukses juga disana ini itu yang perlu dini nah rumus yang kedua ada-ada sekalian jadi rumus pertama tadi cintai pekerjaanmu lakukan yang kita cintai gitu ya ada-ada sekalian saya tuh sebenarnya apa namanya gak mencintai nah ada-ada sekalian kadang-kadang cintai itu dateng bisa belakangan juga ya ada-ada sekalian dipahami ya bisa belakangan nanti saya ceritakan juga lah di belakang gitu ya ada-ada sekalian jadi tadinya saya gak seneng cuman saya coba kok makin lama kok happy juga ya saya ini ini ternyata ada tantangan yang pertama itu karena kita gak paham gitu ya sebenarnya yang kedua ada-ada sekalian para pejuang para legenda itu di kepalanya selalu pengen meninggalkan jejak ada-ada sekalian jadi di kepalanya dia ngomong saya harus ninggalin sesuatu ini saya harus ninggalin jejak ini saya harus ninggalin jejak seperti itu ada-ada sekalian gitu ya jadi jadikan visi hidupmu kuliah di Telkom Universiti saya kayaknya harus ninggalin jejak apalah gitu ya nih maksud saya gak membuat apapun ikut lomba kek gemastik ada gak mas-mas kamu yang ikut mas ada pak masuk final nah sip lah itu paling gak meninggalkan jejak ada-ada sekalian yang bisa mau ceritakan nanti ke apa namanya orang-orang bahwa saya dulu juga ikut lomba kayak gini ini menghantarkan saya ke bla 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 gitu ya jadi jejak itu membantu kita di era kemudian ketika mas Muhammad Lukman itu nanti jadi anggota DPR ada sekalian misalkan terus kemudian orang ini Lukman ini siapa orang baru kemarin sore udah ngomong dirimu ngomong mas silahkan lihat track record saya 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 sudah ngurus orang lain sejak saya kuliah saya dulu pengurus BEM misalkan gitu ya saya pengurus BEM saya sudah ngurus semua orang dari dulu gitu ya makanya saya dulu demo di ini gitu ya ada-ada sekalian ya makanya ketika mas Lukman nanti ada 20 tahun kemudian ada jadi anggota DPR terus kemudian di demo anggota DPR ini gak ada yang aktivis makanya jadi kampret kayak gini gitu ya ada-ada sekalian ya ngomong mas Lukman saya dulu juga demo pak gitu ya cuma demonya gak kayak sekarang blablabla gitu ya ada-ada sekalian ya nih tinggalkan jejak di alam semesta ini ada-ada sekalian Steve Bosniak dan Steve Job dua orang itu punya visi ada-ada sekalian visinya Apple itu pengen menghadirkan komputer untuk orang biasa visi itu terbawa sampai sekarang gitu ya sistem operasinya Apple itu selalu mudah dipakai gitu ya nanti didukung dengan Steve Job yang bahasanya mudah ada-ada sekalian nah ini yang terakhir nanti ya jadi orang-orang terkenal ada-ada sekalian orang-orang yang para pejuang-pejuang kita di di dunia produk development itu rata-rata ngomongnya relatif mudah gitu ya bila dibandingkan dengan dia gak geeks modelnya geeks untuk pekerjaan tapi begitu ngomong dia mudah gitu ya nah jadi Apple itu punya mimpi menghadirkan komputer untuk orang biasa karena di era tahun 1970 ada-ada sekalian komputer itu untuk orang komputer komputer itu untuk programmer komputer itu bukan untuk orang yang biasa bukan untuk office bukan untuk siapapun gitu ya ada-ada sekalian ya jadi visi ini yang terbawa sampai sekarang si Bill Gates juga dia ngomong bahkan Bill Gates itu ada-ada sekalian ngomong pertama kali tablet itu Bill Gates bukan si Steve Jobs yang ngomong gitu ya jadi dia ngomong di tahun 1980 PC akan membawa komputer ke meja setiap orang dan tablet akan menghadirkannya dimanapun Anda inginkan gitu ya meskipun apa namanya karena faktor usia ada-ada sekalian Bill Gates kemudian sudah terlanjur turun ketika trend tablet itu datang gitu ya sampai akhirnya dia bisa bikin kayak gini jadi karena visi-visi yang dia buat ya ada-ada sekalian ya nah Larry Pesergebrin di Google ada-ada sekalian dia ngomong ketika mereka kuliah saya tuh pengen orang-orang bisa mengakses informasi dalam satu klik kata dia gitu makanya dia buat produk ada-ada sekalian mesin pencari satu klik orang bisa nyari lihat visi yang dia tinggalkan ya ada-ada sekalian ya Steve Jobs ada-ada sekalian karena mimpinya sama Steve Bosniak tadi seperti ini ada-ada sekalian saya pengen menghadirkan orang untuk menghadirkan komputer untuk orang biasa Steve Jobs ini nyari akal ada-ada sekalian komputer kok sekarang sulit ya pakai komen pro pakai apa namanya rumit nih gitu ya gak akan bisa orang biasa bikin gitu ya akhirnya ada-ada sekalian dia dia tahu Zerog Palo Alto itu salah satu riset yang paling advance di dunia komputer di era itu ada-ada sekalian makanya dia minta kunjungan kesana tapi gak dikasih ada-ada sekalian jadi BOD Board of Direkturnya Zerog selalu ngomong kalau Steve Jobs datang semuanya dicuri nanti semuanya dicuri produk kita nanti gitu ya sampai akhirnya Steve Jobs ngomong terus ayolah saya pengen kunjungan ke tempat Anda sampai kemudian dapat ada-ada sekalian Steve Jobs itu melihat Zerog kemudian jadi ternyata Steve Jobs kaget juga ternyata kita gak perlu lagi pakai keyboard sudah ada mouse kayak gini jadi si Zerog itu sudah membuat mouse di tahun 1978-an itu sudah membuat mouse meskipun dulu awalnya namanya bukan mouse Zerog sudah membuat sistem windowing system operating system yang windowing system itu sudah dibuat oleh Zerog makanya Steve Jobs justru kaget ini kok gak pernah jadi produk gak pernah kalian jual oh soalnya kita riset kata dia gitu kita pakai untuk riset bla 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 nah ini ada di sekalian nanti jadi beban sendiri ketika orang-orang riset lupa bahwa ujung dari semuanya adalah tidak hanya kontribusi ke pengetahuan tapi contribution to people gitu ya nah Steve Jobs melihat oh ternyata kayak gini ya sistem operasi yang sebaiknya kita kembangkan komputer dan ini mendukung ide saya untuk menghadirkan komputer untuk orang biasa akhirnya apa yang terjadi ada di sekalian Steve Jobs selesai kunjungan dia ngomong ke engineernya pokoknya saya pengen yang kayak tadi kata dia gitu gitu ya saya pengen yang kayak tadi akhirnya si apa namanya ada di sekalian setelah 3 tahun 4 tahun kemudian Steve Jobs bisa membuat dengan Apple nya bisa membuat windowing system gitu ada di sekalian ya terus kemudian sudah mulai membuat mouse di saat semuanya masih ngos-ngosan ada di sekalian windowing system mouse yang sebenarnya dia nyontek dari Zerog Palo Alto ini difilmkan di banyak tempat bagaimana kisah si Steve Jobs itu maling teknologi sebenarnya dari tempat yang lain gitu ada di sekalian ya nah Steve Jobs ngomong kalau dulu Palo Alto riset centernya Zerog itu punya visi untuk meninggalkan jejak dia akan memimpin seluruh industri IT pada saat itu gak ada yang ngalahin kata dia gitu cuman sayangnya orang-orang itu gak punya visi visinya untuk riset gitu ya ada di sekalian ya nah setelah si Steve Jobs ini bisa mencontek Zerog dan kemudian dia membuat produk ada di sekalian komentarnya CEO-nya si Zerog bagus ada di sekalian si Zerog ini kemudian turun ya ada di sekalian bahkan gak terkenal di era sekarang gitu ya kata si Adil Goldberg dia ngomong ada di sekalian mengizinkan Steve Jobs berkunjung ke Zerog Palo Alto Research Center adalah keputusan paling buruk dalam sejarah korporasi di dunia gitu ya karena dengan itulah Zerog kemudian turun Apple kemudian bangkit dengan produk-produk yang mudah yang sebenarnya dia nyuri idenya dari Zerog gitu ya ada di sekalian tapi ya kesalahan si Zerog sendiri kenapa dia gak gak punya visi untuk membuat yang lebih mudah nah itu yang kedua jadi rumus pertama tadi apa ada di sekalian satu lakukan yang kita cintai yang kedua punyalah visi untuk meninggalkan jejak gitu ya ada di sekalian yang ketiga ini banyak banget mahasiswa yang curhat ke saya Pak apalah saya ini saya kan dari kampus yang gak jelas dan seterusnya gitu ya ada di sekalian saya sekolah dulu SMA juga apa namanya gak ini Pak nah ada di sekalian kita nyangka kepala kita itu udah selesai otak kita sudah sudah terperasmu padahal belum ada di sekalian manusia itu gak ada yang bodoh Adam Ho membuktikan itu di bukunya ada di sekalian I am gifted and so are you kata Adam Ho jadi Adam Ho ini ada di sekalian cerita anak kecil yang bodoh gitu ya di Singapura disebut bodoh oleh lingkungannya dia dimasukin bapaknya ke SD SD nya gak bagus-bagus sama SD nya pertengahan ada di sekalian itu gurunya stress gitu ya gurunya ngomong ada di sekalian ini gak bisa ngikutin rankingnya jauh banget gitu ya akhirnya dipindahin bapaknya ke SD yang lebih buruk lagi SD paling buruk di Singapura ada di sekalian itu gurunya disana juga ngeluh gurunya sampe ngomong gini ada di sekalian kalau saya bisa memasukkan Adam Ho ini ranking 36 dari 30 muridnya cuma 30 kok dia ranking 36 saking gobloknya gitu ada di sekalian saya akan masukkan anak ini ke ranking 36 dari 30 gitu ya saking stupidnya si Adam Ho tapi ada di sekalian Adam Ho ini bangkit di kelas 4 SD dia nemukan cara untuk ngapal ada di sekalian dia ngomong ternyata paham itu fase setelah ngapal saya hafal dulu aja gitu ya tapi ngapal itu sulit akhirnya dia membuat gaya ngapal yang kemudian sekarang diterjemahkan orang dengan super memori ada di sekalian kalau searching nanti super memori itu ide-idenya dari Adam Ho jadi ketika dia dapat tugas untuk beli belanja oleh ibunya eh tolong beliin daging sapi gitu ya sendok garpu terus kemudian telur nah itu dia gak nyatet ada di sekalian tapi dia buat cerita ada seekor sapi loh gitu ada di sekalian bertelurnya telur ayam gitu ya punya tanduk tanduknya sendok dan garpu dia buat cerita yang aneh ternyata ada di sekalian manusia itu ingat sesuatu yang gak reguler sifatnya tapi yang aneh gitu makanya ketika apa namanya Mbak Dianovita Mbak Dianovita ini punya pacar pacarnya ada lima ini dalam sejarah kehidupannya gitu misalkan ya ternyata ada pacar ketiga itu ketika dia ulang tahun ada di sekalian gak ngasih gak ngasih apa namanya roti gak ngasih apa namanya bunga juga bukan bunga mawar tapi dikasihnya bunganya bunga kuburan ada di sekalian bunga nah ketika Mbak Dian suruh cerita sama orang eh ceritain pacar-pacarmu dong aduh aku gak inget nih pacar-pacar aku tapi aku inget satu orang yang ketiga dia itu dulu aku ulang tahun dia ngasih aku bunga yang tubuh di kuburan gitu ya itu teringat ada di sekalian nah si Adamko pakai teori itu kemudian gitu ya kita itu teringat sesuatu yang gak reguler sifatnya dan itu nanti ada di sekalian sebenarnya masuk di pemahaman terhadap pattern decognition kalau dalam dunia komputer ya ada di sekalian ya jadi kadang pola itu gak reguler ada di sekalian ada keluar nah itu nanti kita sebut apa namanya pengenalan terhadap pola dan seterusnya nah ada di sekalian Adamko ngomong otak manusia itu sama seribu gram itu kalau di harddiskan seribu terabyte manusia cerdas itu hanya pakai satu persen dari otaknya manusia jenius itu pakai empat persen dari otaknya manusia biasa itu bahkan hanya 0,5 persen dari otaknya jadi makanya mas Aulia kalau nanti Pak Edinya ngomong eh ini di hafal nih Pak otak saya sudah penuh ini Pak enggak karena apa hanya pakai satu persen dari otaknya gitu ya ini kayaknya Anda gak ada yang satu persen ini 0,6 0,7 ini palingnya pakai otaknya jadi kita itu baru pakai satu persen satu persen itu kalau seribu terabyte berarti kita hanya pakai 10 tera gitu hanya pakai 10 tera selama ini gitu ya jadi belum kita peras dengan benar dan ada di sekalian gak ada manusia bodoh di dunia ini orang jenius itu ada di sekalian diperjuangkan bukan genetik Adam Kho membuktikan Bapak saya bukan orang pinter tapi saya kalau bodoh saya repot juga gitu kan apakah genetik tidak ternyata ada di sekalian si Adam Kho ini kemudian membuktikan dia dari SD yang buruk kelas 4 SD dia bangkit ada di sekalian dia mencari cara untuk menghapal masuk SMP paling bagus yang dalam sejarahnya di Singapura gak pernah ada anak SD disitu bisa masuk ke SMP yang paling bagus di Singapura masuk ke SMA yang paling bagus juga dia ranking atas juga dia kemudian masuk ke NUS ya ada di sekalian di Singapura di umur 25 tahun dia termasuk 10 orang terkaya di Singapura amazing di bukunya dia nyebut bukunya warna biru ada di sekalian bagus I am gifted and so are you saya itu bukan bodoh cuman saya belum nemu jalan aja dulu gitu ya ada di sekalian makanya otak itu bukan genetik itu bukan ditakdirkan genetik apa namanya kecerdasan itu bukan genetik yang ditakdirkan bukan kecerdasan itu dilatih ini dibuktikan oleh Aaron Stern Aaron Stern itu ada di sekalian satu orang peneliti di bidang apa namanya neuro ya neuro science ya yang dia itu ngomong tapi dimarahin banyak orang jenius itu tidak dilahirkan loh jenius diciptakan karena kecerdasan manusia itu dilatih kata dia gitu kan ada di sekaliannya semua orang gak setuju peneliti neuron gak setuju kecerdasan itu lahir genetis kata orang-orang sampai kemudian Aaron Stern membuktikan dia punya anak namanya Edith Stern sejak dalam perut dia jaga omongannya dia cintai anaknya dia los-los eh ayo cah pintar cahayu gitu ya ketika lahir dia gak pernah ngomong kasar di rumah dia ajari anaknya dengan lemah lembut gak pernah dia marah-marah ke anaknya apa yang terjadi ada di sekalian Edith Stern berhasil baca tulis ketika umurnya baru 3 tahun ada di sekalian terus kemudian sudah baca Encyclopedia of Britannica itu umur 5 tahun dia lulus PhD di matematik umurnya 15 tahun bayangkan ya PhD nya di matematika umurnya 15 tahun pula nih Aaron Stern ngomong bahwa kecerdasan itu harus dilatih kata dia gitu ya tapi orang-orang kemudian komplain ya ya itu anakmu lu jenius gitu ya apa yang terjadi anaknya yang kedua ada di sekalian laki-laki kasihan banget jadinya gitu ya dicuekin sama dia dicuekin gak diurusin apa yang terjadi kriminal ada di sekalian jadi yang kedua itu sekolahnya juga gak tuntas dan seterusnya gitu ya jadi yang dikatakan Aaron Stern itu ada di sekalian benar anak orang jenius masuk ke lingkungan yang gampang menyerah hidupnya gitu ya dia akan jadi orang itu bukan jadi seperti bapaknya gitu ya ada di sekalian ya pejuang melahirkan anak anaknya apa namanya diurus oleh pembantunya yang gak punya kapabilitas nanti ada di sekalian ya dia akan mencontoh apa namanya asisten rumah tangganya bukan mencontoh bapaknya makanya ada di sekalian nanti kalau anda sudah gede sudah punya anak dinget-inget ada di sekalian gitu ya kita didi anak kita dengan benar pendidikan anak kita ya ada di kita bukan di orang lain karena yang didi anak kita itu akan jadi apa namanya akan mempengaruhi anak kita sudah terlalu apa namanya dalam gitu ya nah dok Norman ada di sekalian membuat satu hukum yang ini masuk ke dalam 50 hukum di bidang sovereign engineering ada di sekalian jadi hanya butuh 5000 jam untuk mendidik orang-orang yang gak paham gitu ada di sekalian ya orang-orang yang gak pinter nih gitu ya newbie untuk jadi expert kata dia gitu nah hukum ini yang saya pakai ada di sekalian hanya butuh 5000 jam ketika saya 2006 eh 2008 mulai kesulitan aduh saya gak bisa ngerekrut S1 ini mereka gak gak nyaman ini kerja ini jam 4 sudah lihat jam pengen pulang dan seterusnya ini bukan gak gak bisa akhirnya saya rekrut anak SMK ada di sekalian saya ajarin pelan-pelan Sabtu Senin Selasa Rebuk Kemis Jumat saya minta banyak belajar bantu saya sambil kerja Sabtu Minggu tak suruh kuliah ada di sekalian di sekitar perusahaan gitu ya di sekitar kantor dan eksperimen saya berhasil ada di sekalian ada 40 anak dari generasi awal generasi awalnya si Mansur itu gitu ya udah pada lulus S2 ini sekarang kebanyakan yang generasi-generasi pertama gitu ya yang tak sekolahkan sampai S2 ini ada satu yang pengen tak sekolahkan S3 nah mereka jadi iron stock iron stock yang tangguh-tangguh ya yang sudah terbiasa saya apa namanya ajak kerja keras gitu ya dan seterusnya gitu ya dan saya happy dengan mereka ada beberapa yang saya rekrut apa namanya kalau Pak Suhar ini sahabat saya ketika di Jepang saya rekrut untuk dampingi teman-teman yang di bawah tapi yang selain itu ada di sekalian semuanya saya ambil dari lulusan SMA atau SMK saya didik lagi pelan-pelan sekarang sudah bisa ngajar macam-macam nih ada di sekalian Mas Wahyu itu yang ngurusi pokoknya kalau urusannya dengan agility agile scrum itu dia Mas Mansur itu yang governance IT governance jadi kelompok-kelompoknya saya penuhi keping-kepingnya nanti di belakang saya ceritakannya kalau orang IT itu nanti ada product development software engineering data science infrastructure network infrastructure terus kemudian operation gitu ya services operation sama governance sama research gitu ya nanti ada empat itu saya penuhi keping-keping nah itu yang ketiga ada di sekalian gitu ya jadi nomor satu cintai yang kita lakukan gak ada pebisnis di dunia ini siapapun di dunia ini yang sukses dia tidak mencintai pekerjaannya selalu mencintai yang kedua tadi apa punya visi untuk meninggalkan jejak gitu ya yang ketiga otaknya diperes jangan lemes ada di sekalian otak saya sudah penuh lihat film Lucy ada di sekalian satu perempuan yang perutnya gak sengaja kemasukan obat bisa meningkatkan kapasitas otaknya di atas satu persennya ketika 10% ada di sekalian dia bisa membuat melihat signal handphone itu naik apa namanya signalnya itu naik seperti ini ketika dia pakai 20% dari otaknya ada di sekalian dia bisa nerbankan barang-barang gitu ya itu di beberapa tempat logis ada di sekalian karena manusia gak pernah berhasil meningkatkan kapasitas otak lebih dari 5% lebih dari 5% makanya ketika 20% kemungkinan memang seperti itu nah yang keempat ada di sekalian think different orang dulu nyebut berpikir itu kreatif out of the box sekarang ada di sekalian ada ide lagi berpikir itu gak lagi bisa out of the box ada di sekalian tapi without the box jadi udah gak pakai kotak lagi bukan keluar dari kotak bukan memang kotaknya gak ada kotaknya gak ada think different dan supaya bisa seperti itu itu ada di sekalian lihat nih orang Jepang itu menyebut manusia yang cerdas itu kalau imbang otak kiri sama otak kanannya makanya ada 36 pertanyaan dari profesor Jepang yang kita diminta untuk melihat menjawab membuktikan otak kita imbang kiri dan kanannya atau enggak otak kiri itu otak logis ada di sekalian if then otak kanan itu insting seni gitu ada di sekalian insting kita seni itu semuanya di otak kanan makanya ada di sekalian kenapa kok ada bidang ilmu desain komunikasi visual itu pakai komputer juga desainnya pakai photoshop tapi gak masuk di teknik informatika karena DKV itu lahannya pakai otak kanan ada di sekalian yang apa namanya komputer sense pakai otak kiri jadi beda otak yang digunakan nah ternyata ada di sekalian orang yang cerdas itu otak kanan dan otak kirinya imbang gitu ya makanya ada di sekalian kalau tiap hari staff saya mulai stres ada di sekalian aduh wajahnya sudah gak nyaman stres tak ajak nyanyi tak ajak nyanyi kenapa lagu itu dibuat pakai otak kanan kalau lagu dibuat pakai otak kiri gak lucu ada di sekalian karena apa kalau lagu dibuat oleh para programmer komputer itu habis do re mi kalau saya loncat satu do mi ya berarti setelah itu loncat lagi satu karena di kepalanya teratur gitu ya padahal gak teratur lagu itu gak teratur ada lagu yang do terus ada di sekalian ya bisa sahabat saya ada di sekalian di Jerman dia gitu ya pemusik pasang status di Facebook Alhamdulillah saya menyelesaikan lagu yang saya selesaikan dalam 10 tahun orang-orang pada pengen pada pengen lihat kan ada di sekalian saya lihat komentarnya udah 5 ribu saya bingung juga nih komentar bisa banyak banget kayak gini gitu ya padahal gak sampai 1 jam itu ada yang nyebut dahsyat keren canggih gitu ya terus saya dengerin ada di sekalian saya dengerin itu lagunya aneh nih jadi lagunya gini ada di sekalian deng 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 itu 15 detik setelah itu jedok 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 deng 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 lagi ini gimana asiknya gitu kan ada di sekalian ya ini gak lucu ini pengen saya komentari tapi kok komentarnya bagus semua apa saya sendiri yang gila gitu ada di sekalian ya makanya saya komentari amazing lagu yang gak pernah saya dengarkan di dunia ini udah gitu aja saya bingung mau komentar apa ada di sekalian tapi bagi para pemusik ada di sekalian nah ya itu otak kanan yang dia pakai bukan otak kiri seperti saya gitu ya kalau otak kiri seperti saya ada di sekalian menganggap bahwa ini bagusnya dimana nih ada di sekalian gitu ya ini ceritanya nah Albert Einstein ada di sekalian di masa akhir hidupnya dia ngomong ketika semua orang muji dia anda orang cerdas anda bla 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 menurut anda apa yang menjadi dasar dari semua pergerakan anda dia ngomong ada di sekalian otak kanan adalah segalanya kata dia gitu ya jadi imagination is more important than knowledge jadi otak kanan itu lebih lebih canggih daripada otak kiri bahkan jadi logika-logika saya otak kiri itu ada di sekalian gak akan bisa menemukan teori relativity yang otak kiri kalau saya gak dibantu pakai imajinasi ala otak kanan kata Einstein ada di sekalian gitu ya gak mungkin ada di sekalian bayangkan ya general theory of relativity nya Einstein itu ngomong gini loh ada di sekalian 1920 suatu saat akan ada bapak pamit ke anaknya duk saya pengen keluar angkasa sebentar ya cuma satu bulan aja gitu ya oh yaudah pak gitu ya bapaknya keluar angkasa nyenggol black hole dua kali deng-deng gitu ya di bumi sudah seratus tahun itu gak logis ada di sekalian gak logis dia ngomong saya pergi dengan pesawat kecepatan cahaya di era 1920 1925 karena apa 1920 itu raih bersaudara lagi berjuang bikin pesawat ada di sekalian tiba-tiba ada orang yang ngomong akan ada orang yang pergi dengan pesawat cahaya gitu ya pamit nah lihat nanti film interstellar ya ada di sekalian film interstellar nih keluar angkasa terbang hanya satu bulan tapi nyenggol black hole dua kali anaknya sudah umurnya 100 tahun itu kira-kira siapa yang akan percaya ada di sekalian ketika Einstein ngomong kayak gitu dan Wong yang buat aja juga bingung kok bisa ya saya buat kayak gitu gitu ya makanya dia ngomong saya bayangkan dengan otak kanan untuk bisa menemukan contribution to knowledge dari otak kiri kata si Einstein ada di sekalian makanya hati-hati ketika kita mulai penat dengan otak kiri imbangkan ada di sekalian gitu ya jadi saya sering ngomong ke staff saya ada di sekalian kadang kita pakai otak kiri saya bilang gitu pikirkan dulu dengan benar logis ayo kita berangkat tapi dunia ini kadang kita harus membuat produk dengan otak kanan insting mungkin sekarang belum ada yang butuh tapi sudahlah kita coba aja siapa tau nanti suatu saat ada yang butuh pakai otak kanan insting insting saya kok ini menarik gitu ya di Jakarta ada ketambahan satu lagi bisnis kadang pakai otak kiri kadang pakai otak kanan tapi produk-produk saya yang laku itu ada di sekalian ternyata ya nggak pakai otak ada di sekalian aneh kan jadi saya ngomong ke staff saya leh buatin kayak gini deh Pak itu Bapak dari mana laporan dari Gartner atau kagak gue juga pusing tapi kayaknya ini kok menarik ya saya bilang gitu ini berarti insting insting juga bukan aku bilang gitu kan pada saat nggak pakai otak malah laku gitu ya jadi kadang pakai otak kiri kadang pakai otak kanan bahkan kadang nggak pakai otak ini ada di sekalian ini Steve Job itu paling terkenal ini ada di sekalian kalau orang ngomong Steve Job itu logik logik enggak ada di sekalian Steve Job itu kebanyakan insting nah ada di sekalian ada yang menarik ini menjawab pertanyaan kenapa kok Telkom University ITB UI UGM ranking paling bawahnya malah jadi pebisnis sukses orang kaya yang pekerjanya ranking 10 besar itu jadi pekerja karena namanya bias kognitif nanti ada di sekalian gitu ya bias kognitif itu gini Mas Fati Ibrahim ini geeks nih orang pinter ranking 1 di sekolahnya misalkan ya Mas Fati ya Mas Aulia Rizki itu selengean di kelas duduknya paling belakang gitu ya dengerin dosennya juga aduh males gue gitu ya nih lulus mereka dengan nilai Mas Aulia Rizki IPK 1,9 gitu ya Mas Fati IPKnya 4,0 terus kemudian sama-sama ketemu klien lagi buat produk nih ada di sekalian gitu ya Mas klien datang ke Mas Fati Mas buatin kaya gini Mas Fati pinter dia ngerti aduh sulit ini dia ngomong aduh sulit pak itu pak itu hampir gak mungkin itu sulit gitu ya paham ya karena dia dia ngerti kesulitannya klien itu datang ke Mas Aulia Rizki ada di sekalian Mas bisa buat kaya gini Mas Aulia Rizki itu gak tau kalau itu sulit paham ya ada di sekalian gak ngerti kalau itu sulit dia ngomong bisa pak saya lulusan telekom universiti pak bisa buat kaya gitu karena Mas Aulia Rizki di kepalanya saya punya Fati Ibrahim tadi gitu ya saya punya Fati Ibrahim yang pinter nanti gue outsourcing ke dia aja pasti dia bisa buat loh liat ada di sekalian namanya bias kognitif orang itu ada di sekalian kadang justru sukses karena dia gak ngerti makanya hidupnya simplifikasi nah itu yang kemudian dikritik dari Mario Teguh ya ada di sekalian Mario Teguh itu brilian memecahkan masalah tapi pesudo problem masalahnya itu pesudo pesudo itu kok bisa gitu nah misalkan Mbak Anissa datang ke Mario Teguh Pak saya punya saya punya atasan aduh atasan saya nih aduh buruk banget nih saya kerja saya jadi gak concern blablabla gimana pendapat Bapak atasanmu itu sebuah konsep oh atasanmu itu sebuah konsep masa kamu kalah orang besar seperti kamu kalah dengan konsep gitu ya berbunga-bunga oh bener juga ya ngapain gue kalah sama sebuah konsep besok atasanmu bisa turun gitu ya digantikan oleh dirimu mbak gitu jadi jangan itu sebenarnya motivation tidak menyelesaikan masalah soalnya apa besoknya Mbak Anissa datang ke kantor yang sama dimarahin sama bosnya juga kan gitu ya tapi sebuah konsep simplifikasi adik-adik sekalian gitu ya bias kognitif namanya jadi adik-adik sekalian ini membuktikan kenapa orang cerdas pinter geeks itu malah akhirnya memilih jalan saya dulu berangkat teman dengan satu orang saya gak perlu saya sebut adik-adik sekalian sama-sama di Lipi saya lulus SMA itu pegang komputer aja gak pernah adik-adik sekalian pegang komputer gak pernah ini masuk Biasu Habibie sudah bisa buat aplikasi orang-orang dulu ngomong adik-adik sekalian Romi ini sama yang satu lagi teman saya kayak langit sama bumi Romi gak bisa apa-apa masuknya ke komputer orang ini sudah bisa buat aplikasi tapi adik-adik sekalian di Jepang yang nyarikan pekerjaan teman saya ini saya juga gara-gara Bias Kognitif dapat klien dari Jepang Romi Kung bisa buat kayak gini gak? rumit tapi bisa saya yakin gitu ya sebenarnya bukan saya yang yakin tapi karena saya punya teman saya tadi oh ini anaknya bisa buat ini gitu ya saya tanya ke dia bisa gak buat kayak gini waduh sulit itu Rob bisa gak? bisa sih kasih saya waktu deh nanti saya buat nah adik-adik sekalian Bias Kognitif di kepala saya nolong saya ini sebenarnya permainan ini adik-adik sekalian makanya yang cerdas-cerdas adik-adik sekalian yang pintar-pintar itu dipahami bahwa kita kadang bisa ngulur-ngulur waktu nih adik-adik sekalian gitu ya ketika klien datang itu pak kita coba dulu deh pak cuman saya gak ini ya tapi dari pengalaman nah sebutkan aja dari pengalaman ini ngomong aja nah ini yang kemudian nanti saya sebut versatilis ya adik-adik sekalian di belakangnya jadi di era sekarang itu jaman berubah kita gak lagi butuh spesialis tapi kita butuh versatilis nah Steve Jobs ini think different adik-adik sekalian jadi ketika dia membuat iPod staff-staffnya udah ngomong pak itu MP3 player Steve Jobs itu MP3 player sudah banyak loh ngapain kita buat kayak gitu oh enggak saya gak hanya buat MP3 player nih saya buat MP3 player dengan ekosistemnya makanya dia buat business iTunesnya juga adik-adik sekalian gitu ya think different kalau orang-orang hanya membuat device-nya dia membuat semuanya gitu ya nih kata dia gitu tempat adik-adik sekalian jadi berpikir berbeda ketika Mas Fatih itu datang ke apa namanya mall yang isinya orang jual gadget dirimu jangan jual gadget mas itu konsep dari yang keempat dirimu jual makanan bikin restoran padang di sana pasti laku karena apa setelah muter-muter capek orang perlu makan simpelnya kayak gitu tapi kalau kita berkerumun malah bikin bisnis jual gadget juga waduh ngos-ngosan gitu ya ini salah satu contoh yang kelima saya sudah mencintai pekerjaan saya yang pertama saya sudah punya visi pak gitu ya saya sudah peras otak saya gitu ya saya yakin saya gak bodoh ini gitu ya terus kemudian saya sudah think difference orang-orang lari ke sana saya blue ocean strategi pak saya lari ke sini nah kok saya tetap gagal ya pak kenapa ya karena Mas Fatih gak bisa ngomong dengan baik gak bisa meyakinkan orang nih adik-adik sekalian gak bisa meyakinkan orang kalau saya ngomong ke mahasiswa saya leh coba pakai bahasa bahasa manusia dong bahasa manusia saya gak menyebut bahasa Indonesia soalnya semua orang bisa bahasa Indonesia tapi tidak semua orang bisa menggunakan bahasa manusia nah lihat adik-adik sekalian Gregory Burns dia ngomong adik-adik sekalian seseorang bisa punya ide hebat tapi sia-sia kalau gak bisa meyakinkan semua orang kenapa kita aktif di BEM salah satunya kenapa saya mimpin persatuan pelajar Indonesia dulu adik-adik sekalian saya pengen latihan ngomong adik-adik sekalian saya pengen meyakinkan semua orang bahwa saya itu bisa tidak hanya karena saya cerdas bukan gitu ya tapi karena saya soalnya kalau adik-adik sekalian nanti tracking dari awal saya gak saya termasuk yang tidak cerdas saya baru bisa baca tulis itu kelas 3 SD loh adik-adik sekalian sampai guru saya ngomong ke saya Romy disleksia kompleks ini gak punya masa depan guru SD saya tuh adik-adik sekalian saya ingat benar sakit hati saya gitu tapi walak-walai ijaman guru SD saya yang masih muda ketika itu umur 21 tahun adik-adik sekalian gitu ya jadi cuman beda 10 berapa tahun dengan saya gak sampai 12 tahun adik-adik sekalian beda dengan saya gitu ya nah setelah saya selesai SD saya saya ngajar di Semarang kebetulan saya ngajar di Udinus pasal sarjananya guru saya ini ikut jadi mahasiswa saya gitu ya makanya saya ngomong ke guru saya ibu terkena desleksia kompleks makanya kodingnya gak bisa-bisa gitu ya paling sedapnya datang gitu ya jadi adik-adik sekalian seseorang bisa punya ide-ibat tapi kalau gak bisa meyakinkan semua orang percuma nah Hermawan Kertajaya ketika diundang Lipi adik-adik sekalian saya ingat benar gitu ya saya pas duduk waleng depan waktu itu dia ngomong wahai para peneliti di Lipi gak ada yang gak ada yang meragukan kalian gitu ya gak ada yang meragukan bapak-ibu sekalian bapak-ibu sekalian orang cerdas pinter cuman satu aja gak bisa jualan saking pinternya sampe gak bisa ngomong saking pinternya sampe gak bisa ngomong gitu ya makanya saya gak akan share banyak hal tapi saya minta bapak-ibu sekalian belajarlah marketing dengan baik kata si Hermawan Kertajaya gitu adik sekalian Steve Job menarik adik sekalian di Amerika itu ada penelitian tentang indeks FOX FOG indeks FOX itu gini adik sekalian mas Joel Christian itu kalau ngomong itu yang bisa dengerin orang yang sudah belajar berapa tahun ngelewati SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun kalau mas Joel ngomong itu bisa didengarkan anak SD kelas 3 berarti indeks FOXnya 3 kalau indeks FOXnya itu 12 berarti anak SMA kelas 3 yang bisa dengerin mas Joel Christian gitu ya adik sekalian paham ya indeks FOX ini nah tokoh-tokoh IT kayak Bill Gates itu rata-rata indeks FOXnya 12 adik sekalian jadi butuh melewati SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun untuk bisa dengerin apa yang dikatakan oleh Bill Gates gitu ya tapi Steve Job adik sekalian indeks FOXnya 4 maknanya apa anak SD kelas 4 itu ngerti apa yang dikatakan makanya ketika timnya membuatkan iklan untuk iPod tadi-adik sekalian oh nanti iklannya gini support bluetooth ini memorinya ditolak semuanya oleh Steve Job enggak enggak kayak gitu cara presentasi yang benar kata dia gitu ya loh ini perusahaan perusahaan teknologi gitu kan staf-stafnya oh enggak cara presentasi itu saya pengen supaya anak SD kelas 3 kelas 4 juga ngerti apa yang saya omongin makanya ada di sekalian kalau searching iPod itu pertama kali muncul Steve Job ngomong iPod seribu lagu ada di sakumu loh gitu aja dia enggak ngomong harddisknya ada berapa giga enggak ngomong dia memorinya pakai apa sampai sekarang sebenarnya kalau kita lihat Android itu Samsung selalu jualan RAM CPU si apa Apple enggak pernah ngomongin itu Apple enggak pernah ngomongin itu bahkan cuman kalau untuk laptop mulai ngomongin tapi dulu sebenarnya si Steve Job enggak pernah ngomongin itu dia cuma ngomong seribu lagu ada di sakumu index boxnya Steve Job 4 anak kelas 4 SD bisa dengerin stafnya pada ngomong kalau kelas 4 SD dengerin untuk apa Steve kan enggak ada manfaatnya ada manfaatnya karena apa kalau anak kelas 4 SD dengerin saya jualan iPod dia akan minta ke bapaknya untuk dibeliin simpelnya kan kayak gitu jadi bukan hanya bapaknya yang butuh anaknya yang butuh nah lihat ada yang menarik tulisan saya tentang versatilis sudah saya tulis tahun 2006 nanti searching aja versatilis di blog saya 2018 itu ada satu prediksi dari Gartner lagi 40% spesialis akan tergantikan oleh versatilis jadi gini ya perjalanan SDM itu pertama dulu kita senang dengan yang generalis generalis itu saya ngerti semuanya tapi kecil-kecil gak detail bergerak muncullah gigs gigs itu ngerti sedikit kecil tapi dalam nah itu namanya spesialis nah ada di sekalian mulai tahun 2010an dunia bergerak kita gak butuh lagi spesialis tapi kita butuh spesialis yang bisa ngomong spesialis yang tapi nguasai juga di sekitarnya yang berhubungan dengan pekerjaannya bisa punya komunikasi ngerti bisnis itu yang kemudian disebut dengan versatilis jadi 40% para spesialis ini akan digantikan di tahun 2021 dari prediksi Gartner oleh para versatilis makanya ada di sekalian mumpung ini belum lulus masih setahun setahun latih verbal latih verbal baca-baca laporan Gartner baca-baca laporan McKinsey baca-baca laporan IDC tentang perkembangan teknologi gitu ya gak hanya komputer mungkin yang bidangmu yang di apa namanya teknik fisika bisa dekatnya kira-kira saya akan kemana gitu ada di sekalian karena akan seperti ini jadinya gitu ya nah ini saya ceritakan ada di sekalian sebulan lalu saya ngisi tentang computing profession trend nih lihat ada sedikit perubahan ya ada di sekalian orang komputer itu dari dulu kerjanya kayak gini nih ada di sekalian lihat ya gimana produk IT itu dikembangkan ya di era Gavam dan startup itu agak sedikit beda meskipun gayanya masih sama tapi professionnya beda lihat ya ada di sekalian kalau dulu ada di sekalian Gavam itu Google, Apple, Facebook, Amazon sama Microsoft ya kita sebut Gavam Big Tech gitu ada di sekalian Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft gitu ya atau startup bisnis jadi kalau dulu itu gini ada di sekalian saya pengen jualan CD musik kayak perusahaan di setara jualan di mal bangkrut ada di sekalian sewa ruangannya lebih mahal daripada hasil jualannya gitu ya gak laku lagi nih gimana ya produk owner-nya ngomong ke bisnis analis bisnis analisnya kemudian nyaranin Pak kita bikin aplikasinya aja nanti disewain aja modelnya langganan Spotify misalkan ya ada di sekalian nih kita langgankan aja nanti apa namanya modelnya oke setuju yuk pikirkan sistemnya datanglah sistem analis ada di sekalian sistem analis itu orang yang tidak terlalu kuat di bisnis tapi kuat di sistem arsitektur gitu ya bukan bisnis analis bisnis analis itu bukan orang komputer ya bisnis analis itu orang yang di bidangnya berarti kalau ngurusi jualan musik berarti dia memang pakar dari apa namanya bisnis musik gitu ya nah dulu kayak gini ya ada di sekalian di buku-buku komputer sistem analis desain kayak gini juga tapi ada di sekalian kalau ngeliat Jobs DB Jobs Street Glassdoor ada di sekalian lawangan bisnis analis dan sistem analis ini pudar pudar ngecil digantikan satu trend eh satu provision yang namanya product manager gitu lawangannya ini gini dibutuhkan product manager yang mengerti bisnis mengerti sistem analis untuk membuat sistem analis desain untuk membuat sistem spek dan ngerti UI sama UX nih liat ada di sekalian ini tuh makna yang tadi disebut oleh Gartner disini ada di sekalian spesialis menggantikan versatilis multiple roles punya pemahaman bisnis dan komunikasinya bagus liat ada di sekalian bisnis analis menurun sistem analis menurun satu orang namanya product manager kalau dulu kita kenal proyeknya mulai jalan nih oke proyeknya kita jalanin yuk kita butuh project management ada di sekalian kita cari biasanya dulu yang punya sertifikasi PMP project management profesional gitu ya project manager tapi ada di sekalian zaman sekarang saya gak butuh PMP ini nanti dibuktikan ada di sekalian trending untuk sertifikasi project management itu PMP turun ada di sekalian dari PMI project management itu turun digantikan apa scrum project manager jadi ada di sekalian product manager itu butuh orang yang kalau ada perubahan ini cepat responsif bukan ngomong ini scope kita WBS kita buat breakdown structure nya kayak gini harus kayak gini enggak ada perubahan lu harus ubah semuanya gitu ya karena perubahan ini perubahan memang landscape bisnisnya berubah nah butuh scrum project manager gitu ada di sekalian sistem spek sudah jadi idenya sudah jadi dulu ada di sekalian kita serahkan ke programmer mobile programmer atau full stack atau web programmer sekarang enggak ada di sekalian enggak farm sama startup itu enggak peduli namanya apa dia pengen software engineer software engineer itu versi versatilis dari web programmer dan mobile programmer ini loh liat nih ada di sekalian jadi namingnya sekarang dibutuhkan software engineer yang bisa coding gitu ya multi platform gitu ada di sekalian jadi versi versatilis dari para programmer kalau product manager versi versatilis dari bisnis analis sistem analis dan seterusnya UI UX sekarang berdiri sendiri orang semakin sadar bahwa ternyata ini bukan orang yang otak kiri tapi cenderung otak kanan gitu ya dari sekalian butuh database database engineer masih ada masih ada enggak mengalami perubahan cuma letaknya bukan di developer bukan di development tapi di data science nanti dia biasanya saya perlu software saya apa namanya kualitinya bagus kita tes yuk software quality assurance nah kalau dulu kita bikin aplikasi CRUD create read update delete report cukup seperti ini cukup seperti ini tapi aplikasi sekarang enggak gitu ya mbak via windy ketika mengakses ke apa namanya Spotify dengerin musik itu di bawahnya karena anda anda mendengarkan Nela Karisma loh ada musik-musik yang dia rekomendasikan kalau mbak via windy ini penggemar musik dangdut nanti ada rekomendasinya Netflix film-film yang sebaiknya anda lihat setelah anda melihat apa namanya Sherlock Holmes misalkan gitu ya ini ada beberapa series apa namanya itu nanti pakai association rules lihat ya dari sekalian data miningnya mulai bergerak nah kalau saya pakai aplikasi atau buat aplikasi CRUD seperti biasa cukup ini tapi kalau sekarang enggak saya butuh statistik dari pengguna nah ini tadi product management ini software engineering ya dari sekalian ini fieldnya saya butuh statistik dari pengguna butuh data analis saya enggak hanya butuh statistik saya butuh pola dari pengguna kapan dia beli kapan dia enggak data scientist data scientist nanti ada dari sekalian akan butuh lebih hardcore di technical aspeknya butuh AI ML engineer artificial intelligence machine learning engineer nanti gitu ya gak hanya gaya statistik yang dipakai tapi gaya machine learning neural network superfactor mesin gitu ada di sekalian nih AI ML engineer nanti ngumprek-ngumprek neural network sekarang agak rumit ya kalau saya ini saya butuh apa namanya neuronnya lebih gede tapi kalau saya gedein dia malah apa namanya teorinya akurat malah enggak akurat nah adik-adik sekalian MIML engineer nanti dibantu oleh peneliti peneliti nanti meng-improve jadi kalau orang komputer itu penelitian tentang decision tree itu meng-improve dari pekerjaannya Bremen Quinlan Mantas Abelan dia improve algoritmanya ngikutin dia neural network bukan lagi pakai cara biasa yang neuron size-nya ditentukan sendiri pakai trial and error tapi udah pakai algoritma di era sekarang itu kerjaannya peneliti peneliti nanti meng-improve algoritma serahkan lagi ke data scientist-nya data scientist-nya bisa membuat produk yang lebih baik serahkan ke software engineer nanti ada di sekalian sebelah kiri namanya field-nya data science produknya jadi ini ada di sekalian kita install butuh sysadmin gitu ya makanya ada istilah tukang coding sama tukang config tukang coding itu yang bawah ada di sekalian tukang config itu yang atas butuh network yang kenceng stabil network engineer saya kayaknya mainnya cloud nih saya butuh cloud engineer nanti gitu ya saya pengen smooth antara development sama operation ada devops engineer gitu ada di sekalian saya butuh security saya butuh software ini aman cyber security engineer namanya sekarang jadi kalau dulu security engineer sekarang kebanyakan namanya cyber security engineer nah software saya jadi nih musikpedia saya kasih nama musikpedia saya jalankan sudah terinstall yuk saya launching gitu ada di sekalian ya sebelah kanan namanya infrastructure and security saya launching ternyata ada keluhan pelanggan siapa yang nangani technical support technical support nih nangani nyatet ada di sekalian nanti ada satu orang yang merangkumkan seluruh pekerjaan tentang operational ini gitu ya membuat pola ada di sekalian namanya IT service manager biasanya pegang sertifikasi ITSM atau ITIL nah sebelah kanan ini disebut service operation saya pengen semuanya gak ada abuse of power semuanya terkendali sesuai aturan butuh di audit IT auditor gitu ya helikopter view nya pengen saya lihat dari atas apakah visi misi strategi organisasi sesuai dengan proses bisnis keterkaitan antara visi strategi KPI helikopter view nya pengen saya lihat enterprise yang mimpin semuanya ini chief dulu namanya chief information officer kalau sekarang para gafam dan startup ngasih nama chief technology officer ada di sekalian gitu ya CTO sekarang namanya nah ini disebut IT governance gitu ya semua cerita indah ini nanti diceritakan di dalam kelas ada di sekalian oleh siapa dosen ceritanya gini ada di sekalian dosen kadang juga riset karena tridama perguruan tinggi itu pengajaran penelitian pengabdian masyarakat nah atas ini kita kasih nama computing research jadi kalau dilihat ada di sekalian banyak mulai provision-provision yang lebih butuh apa namanya versatilis kayak tadi data analis MIML engineer gak cukup saya butuh data scientist gitu ya itu versi versatilis dari data analis sama EIML engineer gitu ya saya butuh saya gak butuh lagi bisnis analis sistem analis saya butuh product manager yang punya pemahaman duanya dengan baik ini trending dan ini membuktikan yang kelima tadi kita punya kemampuan yang bagus punya produk yang bagus tapi kalau gak bisa ngomong percuma gitu ada di sekalian ya that's all ada di sekalian jam 11 mudah-mudahan gak kelewat jadi kalau saya rangkumkan pola rumus orang-orang yang sukses ada di sekalian itu biasanya kita melakukan yang kita cintai memang dan kita pilih memang itu memang kita cintai gitu ya dan kadang memang butuh waktu gitu ya ada di sekalian ya untuk mengenal mana yang kita cintai gitu kan punya visi untuk meninggalkan jejak kita gak puas pemakaian otak kita sekarang kita peras dan latih otak kita think different dan kita berlatih untuk menggunakan bahasa yang lebih manusia kurangi indeks Vox kita ada di sekalian gitu ya kalau saya ngomong usahakan anak SD ngerti apa yang saya omongin begitu ya bukan hanya teman-teman kita bukan hanya dosen-dosen kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan gak galau lagi dunia gak selalu semanis yang kita bayangkan ada di sekalian sabar gitu ya jadi kita terapkan 5 karakter jadilah mahasiswa yang inovator dan mudah-mudahan nanti bisa lulus setahun lagi jadi lulusan atau sarjana yang inovator that's all yang bisa saya sampaikan nanti kita perdalam dengan diskusi saya kembalikan ke Mas Edy saya tutup dulu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Pak Romy luar biasa ya oke langsung aja ini waktunya ini ya silakan teman-teman yang ingin bertanya sudah ada di chat Pak Mas Muhammad Fakih Abdillah saat ini saya sudah bentuk tim developer Android sendiri perjalanan saya buat APP untuk orang orang persis sekalian mengenai HA yang melatar finansial tapi tanpa saya sadari banyak ketidak ketidak teraturan adalah wajiban saya sebagai wajib jadwal tugas menghabiskan waktu saya diskusi berdasarkan orang-orang yang saya berada di fase bingung tidak ya ini dari bahasamu juga dirimu galau ini gitu ya cara nulisnya aja galau bagaimana cara nah gini mas mas Muhammad mas Muhammad Fakih ya ini ya iya Pak ini semester pirogi mas berarti mas semester 7 pak videonya di on kan sebuah Fakih oh iya mas Fakih ini semester 7 jadi gini mas ini memang kendala kalau mau jujur kendala di Indonesia ya karena apa saya dulu adik-adik sekalian kenapa kok Pak Romy kok bisa enak men ya ngatur waktunya sebenarnya bukan hanya masalah ngatur waktu tapi karena memang SKS di luar negeri sedikit untuk lulus S1 saya hanya butuh 100 SKS 100 SKS itu 12 SKSnya skripsi jadi hanya butuh 88 SKS kalian hampir 2 kalinya adik-adik sekalian kalian harus menyelesaikan 144 SKS gitu ya makanya sebenarnya kalau ketika saya mereview beberapa kurikulum yang saya lakukan adik-adik sekalian kurangi mata kuliah perbanyak SKS gitu ya jadi gak ada lagi SKS yang 2 untuk 1 mata kuliah atau 3 bahkan 4 6 gitu adik-adik sekalian saya buat seperti itu kayak di ULM yang di Banjarmasin itu saya buat kayak gitu dan beautiful sekarang karena maswanya lebih nyaman gitu ya gak terlalu sibuk nah ini memang dilema mas tapi ya harus lakukan dan sebenarnya ada masa ketika finance itu bukan lagi hal yang penting dalam arti gini tujuan kita bukan hanya lagi masalah uang tujuan kita bahwa ini peluang yang menarik kalau gak saya dapatkan apa namanya ini agak repot tapi saya punya kewajiban untuk mengerjakan tugas dan yang lain nah jadi konsepnya gini mas atur prioritas atur prioritas lihat opportunity sambil melihat prioritas jadi ada satu apa namanya matrix yang namanya Eisenhower ya mas ya ada pekerjaan sebentar Eisenhower matrix ini kayak gini nih ini dulu bantu saya Eisenhower matrix kita cari ini nah sebentar saya cari dulu ya nah seperti inilah sebentar saya share ini saya save dulu saya share screen ya nah lihat ya mas susun kayak gini mas ini di android sudah banyak scheduler yang Eisenhower matrix ya jadi gini ada pekerjaan itu yang apa oh ini ini gak ini gak pakai waktu yang pakai waktu jadi ada pekerjaan itu sifatnya waktu sama nah ini nih berhubungan dengan waktu sama berhubungan dengan atau ini sama aja nah jadi apa namanya sumbu urgen itu urusan waktu ya dari sekalian ya urusan waktu sama urusan kontennya itu penting atau enggak gitu ya jadi secara waktu ini mendesak urgen gitu ya dan ini hal yang penting gitu ada di sekalian contoh nih ada di sekalian kita merespon ke angry customer jadi dosenmu itu termasuk angry customer gitu ya marah dia belum bawa kirimin gimana ceritanya gitu ya berarti itu masuk ke urgen sama important gitu jadi deadline nya besok itu berarti waktunya mendesak tapi ada juga yang penting tapi enggak mendesak gitu kan mas ini project harus di inikan sesuai kontrak kita gitu ya apa namanya tapi dia enggak ngasih batasan kira-kira kapan oh berarti saya dulukan ini daripada ini ini salah satu contoh tugas ini harus saya kerjakan duluan ini saya besok ke customer saya saya ajak diskusi aja pak mohon maaf ini ada beberapa keterlambatan nah saya jelasin ke dia masih bisa karena secara waktu masih bisa menunggu sama-sama penting sama-sama penting gitu ada di sekalian nanti ada yang sifatnya itu enggak mendesak dan enggak enggak penting nah itu kita eliminate gitu ya ada yang sifatnya itu enggak penting tapi mendesak delegit nah makanya ada di sekalian mulai nanti kayak mas Fakih tadi punya temen yang bisa gantiin apa namanya beberapa pekerjaan sayangnya ini kadang salah apa namanya kita salah nerapin nih ada di sekalian kita salah nerapin nih contoh nih ada di sekalian tugas dosen mendesak nih pekerjaan mendesak juga tapi pekerjaan itu sebenarnya masih bisa saya diskusikan dengan owner atau produk ownernya tapi karena saya malas mengerjakan yang ini kemudian saya beralasan saya sibuk pak soalnya ngerjain ini ini enggak sempat saya kerjakan tuh lihat ada di sekalian makanya saya dapat curhat yang mirip Pak saya ada opportunity saya bisnis sekarang bla 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 gitu ya IPK saya rendah pak eh sorry dia enggak ngomong IPKnya tadi dia ngomong saya pengen DO aja pak gitu ya saya pengen DO gitu ya toh orang-orang sukses pada DO Bill Gates DO Steve Jobs DO gitu ya saya ngomong lu kuliah dimana bro saya bilang gitu kan jadi dia asumsinya ada di sekalian orang-orang pada DO juga ini tokoh-tokoh terkenal jadi saya DO juga enggak apa-apa gitu ya makanya saya tanya kuliahmu dimana saya di BSI pak jadi gini saya bilang gitu Bill Gates itu DO Harvard Larry Pesergebrin DO PhD Stanford ini lu DO BSI bukan DO kali IPKmu karena rendah aja kan gitu ada di sekaliannya jadi kadang-kadang ada di sekalian alasan kita alasan jadi kalau ada di sekalian wah Pak Romy pasti apa namanya nilainya enggak bagus saya first rank ada di sekalian di Saitama University IPK saya 4.0 ya enggak ada yang ngalahin saya dapat beasiswa lanjut S2 dan S3 itu tiga tiga organisasi saya ngasih tiga organisasi ngasih saya beasiswa saya ketua PPI Jepang juga ayo kira-kira mau ngeles dimana enggak bisa jadi ada di sekalian ada orang yang ngomong bahwa saya sibuk Pak bisnis makanya saya enggak bisa ngerjakan pekerjaan di ini kadang ada di sekalian karena kita enggak nyusun matrix S&H kayak gini ada yang mendesak dan urgen ada yang mendesak eh ada yang urgen eh ada yang penting juga tapi enggak mendesak jadi urgen ini waktu ya penting ini kontennya ya ada di sekalian nah itu coba nanti Mas Fakeh mulai pelan-pelan ngelihat ya ini sebenarnya gue yang mana sih gitu ya ada di sekalian ini saya yang mana untuk introspeksi aja ada di sekalian saya takutnya saya takutnya itu apa namanya kita membuat excuse untuk diri kita sendiri nah itu yang paling berat nih gitu ya jadi kalau ditanya tuh pokoknya begitu dapat pekerjaan yang bentrok Mas susun matrix S&H kayak tadi hidupmu akan nyaman ini mana yang harus saya dulukan gitu ya dan rata-rata ada di sekalian manusia itu kayak air ada di sekalian dia akan memilih jalan yang lebih mudah untuk dia bukan memilih mana yang urgen sama penting paham ya ada di sekalian dia akan memilih jalan yang mudah untuk dia oh ini ini uangnya lebih banyak padahal kita gak butuh-butuh uang juga gitu ya saya butuh sarjana komputer atau saya butuh sarjana saya untuk lulus gitu kan ada di sekalian ya soalnya gini loh ceritanya banyak orang yang menyangka para aktivis itu IPK nya jelek itu IPK itu bukan hal yang penting ini kita setuju ya ada di sekalian ini Pak Edi juga setuju lah Mas Edi setuju nih IPK bukan hal yang penting IPK itu masalah ecek-ecek aja paham ya ada di sekalian IPK itu gak penting masalah ecek-ecek masalah kecil nah logikanya logikanya kalau ini masalah ecek-ecek kenapa lu bisa jatuh masalah IPK kan gitu ya logikanya aja kan ini masalah ecek-ecek kok bisa jatuh masalah IPK kan ya aneh gitu apalagi demo di para BEM demo di istana negara saya soalnya pernah ngisi di kami ya sama HMI ngumpul mereka minta saya ngisi gitu ya saya kasih satu slide ada di sekalian mahasiswa bodoh IPK rendah absurd dan konyol demo di DPR ngomong bebaskan masyarakat dari kebodohan lu goblok boy lu bodoh ngapain lu teriak-teriak bebaskan masyarakat dari kebodohan lu bebaskan dirimu dari kebodohan dulu baru ngomong bebaskan masyarakat dari kebodohan gara-gara dulu demo APBN untuk pendidikan harus naik 20% biar masyarakat gak bodoh yang ngomong mahasiswanya IPK nya 2,3 gimana ceritanya gitu kan ini salah satu contoh gitu ada di sekaliannya gitu masih dia makanya logikanya itu apa namanya IPK gak menunjukkan apapun IPK itu menunjukkan project management kita berhasil SNOWER kita berhasil ada di sekalian aku kaya ketika kuliah tapi IPK ku masih 4 project management ku berhasil berarti gitu ya gitu mas oke ya mas ya jadi nanti baca salah satunya baca artikel ku mas gimana caranya mengatur waktu kurangi tidur mas gitu kurangi tidur salah satunya gitu ya nanti lihat yang kedua sistem analis namun passion saya saya inginkan adalah bekerja sebagai data scientist menurut nah mas Bastian Cah apa sih Bastian Cah yo bidang dua bidang ini dekat mas gitu ya apa namanya pengalamanmu sebagai sistem analis dan scrum master itu nanti bisa mau pakai ketika dirimu ngurusi data scientist karena masih banyak persamaan dua-duanya sama-sama ngurusi sesuatu yang agility-nya tinggi ya gitu ya kenapa kalau kita nggak pakai sistem versi kenapa nggak kita pakai waterfall karena zaman sekarang apa namanya kita butuh software yang dikembangkannya ada banyak perubahan di sana makanya kita butuh scrum project management kan gitu ya nah data scientist itu nanti berlaku hukum pola yang kita hasilkan itu subject to change mas jadi setiap seminggu sekali tetap pola yang baru harus saya hasilkan dan agility-nya juga mendukung makanya dinikmati aja perjuangannya ini ini nggak nggak ada urusan passion ini karena urusannya dekat saya sistem analis saya juga software engineer saya enterprise architect tapi saya juga data scientist yang bagus nggak ada masalah sih mas mau nikmati aja siapa tahu nanti dirimu akan ngerti bahwa dua-dua ini akan nyambung di era revolusi industri keempat karena apa kita nggak lagi butuh project software software yang CRUD create, read, update, delete, report kita butuh software yang ada kecerdasan di dalamnya yang mau hasilkan dari data scientist makanya belajarmu data scientist pengalamanmu sebagai sistem analis atau scrum project manager atau scrum master ini jadi keunggulan komparatif nanti ke depan bahwa dirimu masuk ke versatilis gitu sebenarnya makanya dinikmati aja jangan oh saya data scientist data scientist ujungnya pengembangan produk tadi kan dirimu lihat sendiri kan data scientist ujungnya juga akan jadi product manager kan gitu ya mas karena saya nggak ingin meninggalkan apa yang sudah saya bentuk iya semuanya nggak pengen makanya caranya adalah buat matrix S&H tadi yang dirimu bisa tawar dirimu tawar secara waktu kalau di product owner yang dirimu tawar ya berarti dosenmu besok kumpul nggak bisa dapat kalau nggak bisa ngumpul nggak bisa dapat nilai itu berarti urgen sama important dan urgen gitu ya tapi project mau important not urgent karena bisa bawa tawar ini bisa minggu depan nggak Pak gitu ya gitu ya mas Jules musik produser berarti agar saya menjadi versatilis saya harus menguasai digital marketing betul mas salah satunya gitu ya dan jadi adik-adik sekalian kira-kira apa kendala kita selama ini kurang gaul adik-adik sekalian kurang gaul teman-teman saya dulu kadang bingung ya dengan saya adik-adik sekalian Romy ini kerjaannya jalan-jalan saya setiap minggu hampir ke Akihabar Elektronik Town adik-adik sekalian Rabu itu saya kosong saya jalan-jalan ke Ueno ke Tokyo tapi saya ga hanya jalan-jalan adik-adik sekalian saya ngeliat di stasiun itu ada apa saya ngeliat ada iklan dulu pake kolam kolam ikan adik-adik ada iklan pake kolam ikan saya aneh ya ini menarik tapi rumit banget ketika delivery product jadi orangnya bawa USB flash kesana akhirnya saya buat banjar bisnis sama temen saya waktu itu adik-adik sekalian kolam ikan itu saya pesen yang tengahnya ada layarnya adik-adik sekalian terus kemudian saya alirkan iklannya lewat server jadi adik-adik sekalian saya bisa ganti di hampir 100 TV atau saluran atau monitor yang di berbagai stasiun itu dalam satu waktu tak atur 15 menit adik-adik sekalian ngaturnya bisa kapanpun saya atur nih seperti itu bisa jalan jadi kalau saya jalan-jalan itu adik-adik sekalian saya lihat ini kira-kira sekitar saya butuh apa ya dari pemahaman saya kira-kira butuh apa gitu nah makanya mas Jul bidangmu kesenanganmu passionmu itu termasuk yang butuh dirimu banyak ke Youtube loh gitu mas banyak googling banyak jalan ke berbagai tempat gitu ya dan kalau dirimu happy dengan itu ini pokoknya latih mas digital marketing betul public speaking branding negotiation makanya saran saya dirimu punya blog dirimu punya Youtube kalau sekarang itu gak usah buat blog juga gak apa-apa ya paling gak Youtube IG Facebook gitu ya kalian sudah mulai bisa dapat sekitar 10 ribu udah mulai lumayan gitu ya apa namanya bisa kesana kesini apalagi kalau dirimu bisa buat kerusuhan ada pola ada pola untuk meningkatkan follower buat kerusuhan gitu ya cuman hati-hati aja kerusuhannya kalau pas buruk sial banget nanti menimpa kalian tapi kalau kerusuhannya pas baik itu good gitu ya terus coba biasakan kasih komentar ke youtuber-youtuber yang terkenal ada di sekalian komentarmu komprehensif ya jangan nyerang sana-sini jangan one-liner tapi kasih komentar yang saintifik jadi begitu komentarmu di jempol sama daddy corbusier orang-orang akan teralihkan dari tempatmu itu eh dari tempatnya si daddy corbusier ke tempatmu bleng gitu jadi nanti tiba-tiba followernya jadi naik signifikan gitu ini salah satu nanti ada banyak kiat lah yang itu mainnya main digital marketing jangan spamming di apa namanya komentar kolom komentar orang itu salah satunya juga gitu ya gitu mungkin mas eddy monggo baik oh satu lagi ya sama ini apa memiliki tips dan trik beradaptasi bekerja di Jepang nikmati perjuangan mas jangan banyak bergaul sama orang Indonesia udah gitu aja di Jepang kalau perlu tinggal di lingkungan yang gak ada orang Indonesia gitu ya saya dulu ke Seatama University itu ada ada sekalian angkatan saya gak ada saya punya senior juga ada tapi gak gak banyak satu fakultas hanya ada saya di angkatan saya gitu ya jadi happy banget saya dikeliling orang Jepang saya terpaksa pakai bahasa Jepang gitu ya jadi saya udah kayak native nanti masuk ke tahun keempat itu ada ada sekalian yang meriksa skripsi-skripsi teman-teman saya saya karena apa saya belajar bahasa Jepangnya ketika saya dewasa bukan belajar ketika anak-anak jadi kanji-kanji orang Jepang itu banyak yang salah ada di sekalian karena mereka terbiasa nulis itu padahal itu bukan bahasa formal ya kayak kita kalian nulis lah gak sesuai KBBI lah gak pernah lihat KBBI gak pernah lihat Permedikbud 50 tahun 2015 tentang ejaan bahasa Indonesia tapi kalau orang asing melihat itu makanya saya kadang heran ketika melihat orang asing merevisi tulisan kita ya ini kok di Jakarta kok digabung ya gitu ya saya aneh lihat orang Jepang karena dia belajarnya dari KBBI sama ejaan bahasa Indonesia sedangkan kita enggak itu yang beberapa ini jadi kiat mas nikmati perjuangannya banyak bergaul dengan orang Jepang serap passion mereka maka jangan serap gaya mereka yang apa namanya psikomotrik sama kognitif ya jadi pendidikan Jepang sama pendidikan Indonesia itu sama kok hobi ngapal gitu ya dan itu jadi kendala kita ketika kita harus mengungkapkan dapat gitu ya makanya kalau kita pengen pintar mengungkapkan dapat belajar ke Amerika ke Eropa karena gaya pendidikan mereka disana anak-anak TKI itu disuruh lihat Youtube 15 menit ada di sekalian terus kemudian oke speak up speak up disuruh ngomong 3 jam itu ngomong komentar macam-macam gitu ya jadi apa namanya itu dia kalau mau ini kelemahan Jepang itu gak ada yang gak pada pintar ngomong makanya begitu kita punya kelebihan verbal disana kita pasti bisa ngelit nah untuk bisa punya kemampuan verbal dirimu banyak ngomong banyak ngomong jangan hanya diem pokoknya ngomong salah juga gak apa-apa ngomong belajar ngomong kayak anak TKI itu ditiru 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 ngomong aja gitu ya ini seperti itu nanti pasti lebih nyaman pokoknya bottleneck-nya pertama dibahasa gitu ya bottleneck pertama dibahasa dan ketika ada kesempatan kayak gini misalkan telkom Anda akan dikirim selama setahun tapi resikonya Anda tidak lulus lulusnya lulusnya ketahan 6 bulan dinikmati aja kalau saya lebih memilih ini nah ini seperti tadi mas Pakih ya mas ya apa namanya ada opportunity nih project besar gitu ya yang membuat kita harus di Jakarta selama 6 bulan dia gak boleh ini kalau saya mas memang project itu besar dan saya ketemu dengan bukan hanya masalah uang ya kalau masalah uang gak ini besarnya itu opportunity-nya besar saya akan cuti cuti saya ke Jakarta saya laksanakan tapi 6 bulan kemudian saya kejar gitu dulu saya pernah kayak gitu tapi ternyata saya dapat rejeki ya saya gak perlu cuti karena apa ada di sekalian teman-teman saya bantu saya gitu ya jadi saya pas mata kuliah pertama itu masih bisa masuk mata kuliah kedua udah mulai saya ke Hokkaido saya 3 bulan di Hokkaido ada di sekalian jangan project dulu gitu ya saya pulang itu pas pertemuan ke 14-15 ada di sekalian nah teman saya selalu update semuanya teman saya selalu update semuanya saya kemudian ngerangkumkan saya masih bisa ikut ujian dan teman saya sakit hati karena saya bisa dapat A teman saya gak dapat A malahan gitu ya jadi kita kejar aja nah itu urusannya konsisten dan komitmen saya tahu 3 bulan ngilang apa yang saya lakukan gitu ya saya datangi profesor saya satu persatu waktu itu saya datangi prof ini ada masalah kemarin saya ada opportunity dan ini gak bisa saya tinggalkan saya ngomong gitu aja ke dia dan saya harus ke Hokkaido selama 3 bulan cuman saya sudah pelajari semua yang apa ini kan saya ingin diskusi aja itu fair enak adik-adik sekalian gitu ya dianya juga oh oke good great oke bagus ini kamu kayak gak pernah ngikuti kuliah saya tapi kamu kamu kayak ngikutin kuliah saya saya rekam bro gitu ya saya nitip ke teman-teman saya rekam saya dengarkan ketika saya di Hokkaido beautiful adik-adik sekalian saya tetap bisa dapat A mata kuliah itu gitu ya ini salah satu contoh mungkin itu adik-adik sekalian oke ya pokoknya kalau ada yang galau adik-adik sekalian kalian kirim pesan ke aku lewat apa namanya WA telegram atau apapun ada di blogku romisatrawahono.net ada di bagian footer itu ada nomerku nanti WA langsung ke aku kita diskusi juga oke itu masih dia mungkin ya ya terima kasih Pak Romy ada ini Pak ingin menyampaikan closing statement oke yang terakhir ada di sekalian untuk mas Cahaya aku gak punya mas aku hanya punya IG FB apa namanya yang major di ini aja ya soalnya saya pakai untuk apa namanya branding juga disana lebih enak secara umum ada di sekalian ini terakhir yang saya amati dari lulusan Indonesia ada di sekalian kalian punya kemampuan yang bagus secara teknis cuman yang terakhir tadi saya sebut gitu ya mengungkapkannya kurang pinter ada di sekalian merangkumkannya secara sistematis juga kurang bagus gitu ya terus kemudian merangkai memvisualisasi semuanya dalam bentuk yang lebih gampang gitu ya kita beranggapan ada di sekalian oh slide itu ya harus ada apa namanya poin-poin kalimat-kalimat lihat slide saya dari sekalian saya kasih gambar sama satu kalimat segambar satu kalimat gitu aja kan tadi bahkan banyak gambar gitu ya apakah terus kemudian message saya gak tersampaikan enggak juga gitu kan message-nya tersampaikan jadi slide itu bukan berarti harus semuanya saya cemplung-ceplung ini nanti ada juga mau maju ya dari sekalian untuk skripsi ya slide itu bukan berarti word satu paragraf gue cemplungin ke dalam slide-mu itu kasihan Bill Gates Bill Gates itu sudah menyiapkan itu namanya Microsoft Word bukan Microsoft Word PowerPoint PowerPoint itu poin-poin kita susun jadi power kita untuk presentasi gitu ya ini salah satunya jangan jadikan PowerPoint itu power paragraf nanti ya itu itu hal yang kita harus pahami pokoknya latih kemampuan verbal latih kemampuan berargumentasi saya yakin didikan telkom sudah sangat bagus selama 6 atau 7 semester ini ada-ada sekalian gitu ya kalian bisa leading secara apa namanya urusan teknis tapi saya minta apa namanya punya kemampuan verbal dan attitude ada-ada sekalian gitu ya attitude is everything kerja keras jangan cepat nyerah jangan seminggu datang ke perusahaan oh ini gak cocok dengan saya nih udah saya keluar enggak gitu ya ketika Anda masuk ke sebuah perusahaan sudah 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 fix tetapkan paling gak setahun ini saya harus belajar banyak dari sini investasi investasikan waktumu setahun bukan saya hanya kerja nyari uang saya sebenarnya gak terlalu suka nikmati aja dulu setahun itu gitu ya misalkan setahun jadi setahun kemudian baru kemudian udahlah saya putuskan saya coba lihat opportunity lain gitu ya mumpung umurmu masih panjang gitu ya tapi bukan berarti seminggu baru masuk terus kemudian pengalamanmu gak dapet nanti sama sekali gitu ya jadi yang tangguh yang sabar punya kemampuan verbal yang bagus dan dilatih mungkin itu secara umum ada di sekolah yang terakhir yang pengen saya sampaikan tetap sabar dalam perjuangan ini bulan-bulan terakhir kehidupan mahasiswa kalian akan selesai banyak hal yang menanti di depan petualangan-petualangan baru mungkin itu mas Edi terima kasih terima kasih Pak Romy yang telah menyampaikan memberikan insight yang banyak kepada kami mahasiswa sudah pukul 11.36 kita akhir ya Pak ya hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 ya Pak terima kasih adik-adik sekalian sukses ya semuanya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak aku off ya Mas ya Pak sampai ketemu lagi Pak sampai ketemu lagi Mbak Di sudah di recordingnya stop Mbak sudah cukup kita langsung akhirnya aja ya kuliah kita hari ini tutup tidak ada tambahan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Pak terima kasih Pak tadi enggak tolong di off kan teh recordingnya teh terima kasih tapi loh ong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati